Spirit Vessel Season 67, Melangkah Jauh Di bawah bimbingan anak itu, Feng Feiyun dan tak berbentuk tak berwarna tiba di rumah kepala suku dan menjelaskan tujuan mereka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia masih muda, dia adalah orang terkuat di suku tersebut. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dia tersenyum dan berkata, ada anggur buah yang enak di ruang bawah tanah. Total ada lusinan toples. Kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Kepala suku memerintahkan orang-orang untuk membuka pintu batu gudang anggur, dan embusan udara dingin keluar dari dalam, membawa serta gelombang udara dingin. Meskipun dikatakan sebagai gudang anggur, sebenarnya itu adalah sebuah gua di dinding gunung. Hanya setelah dua pintu batu ditambahkan, itu menjadi gudang anggur. Udara dingin di dalam juga bisa menambahkan lapisan udara dingin ke anggur yang disimpan di dalamnya, membuat anggur semakin kuat. Setelah memasuki gudang anggur, Feng Feiyun dan Colorless Formless sedikit tergerak. Mereka merasa gudang anggur ini sangat tidak biasa. Mereka tidak datang ke sini untuk minum, tapi untuk menyelidiki rahasia suku tersebut. Hai, mengapa ada prasasti di dinding? Mata Feng Feiyun tajam. Dia melihat beberapa karakter samar di dinding batu yang gelap. Mereka sama dengan karakter kuno di dinding batu suku tersebut. Kepala desa berkata, ketika kami menemukan gua ini, huruf-huruf ini sudah ada di sana. Tapi tidak ada seorang pun di suku itu yang bisa membacanya. Belakangan, mereka melihat bahwa gua itu kosong, jadi mereka mengubahnya menjadi gudang anggur. Kami juga bisa membekukan beberapa daging kering untuk melewati musim dingin. Kata-kata ini dipadatkan dengan kekuatan lemah. Orang biasa tidak akan bisa melihat kata-kata ini sama sekali. Hanya pembudidaya dengan tingkat kultifasi tinggi yang dapat mengenalinya. Tak berwarna tak berbentuk perlahan berjalan mendekat. Matanya dipenuhi dengan cahaya harta karun. Jelas bahwa dia juga telah melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. Namun, meskipun dia sangat berpengetahuan, dia masih tidak bisa menguraikan kata-katanya. Ini adalah teks kitab suci dukun. Jika Yuer ada di sini, dia akan tahu apa yang tertulis di dalamnya. Perasaan ilahi Feng Feiyun bergerak. Dia melihat ke arah kedalaman gudang anggur. Itu gelap dan suram. Perasaan ilahi Feng Feiyun sangat kuat. Itu bisa mencapai ribuan mil jauhnya. Tapi itu hanya bisa mencapai beberapa ratus meter ke dalam gua. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Apalagi, dia masih belum bisa melihat ujung gua. Sebenarnya ada gua yang sangat aneh dan tak terduga di tanah dan sungai tak berujung. Kepala suku tua itu tampaknya telah melihat melalui pikiran Feng Feiyun dan berkata, kamu tidak bisa masuk ke kedalaman gua ini. Di dalamnya sangat dingin. Beberapa pria muda dan kuat suku itu pernah masuk, tetapi mereka hanya bisa masuk seratus meter sebelum mereka mundur. Ku dengar bahkan ada es di dalamnya, sangat dingin hingga bisa membekukan darah orang. Sang Patriark sudah tua dan tidak bisa tinggal lama di gudang anggur, jadi dia pergi lebih dulu. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan mereka berdua untuk tidak tinggal di gudang anggur terlalu lama. Feng Feiyun awalnya ingin menemukan Luo Yuer dan membiarkannya melihat apa yang terukir di dinding batu, tetapi setelah mendengar kata-kata Patriark, Feng Feiyun tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di kedalaman gua. Tak berbentuk pada dasarnya acu tak acu, tetapi dia juga penasaran saat ini. Dia memutuskan untuk pergi dengan Feng Feiyun. Ketika mereka berdua berada seratus meter di dalam gua, mereka melihat bahwa dinding batu di sekitarnya ditutupi lapisan kristal es berwarna biru muda. Udara dingin berhembus dari dalam, menutupi pakaian mereka dengan lapisan es putih. Setelah berjalan lima puluh meter lagi, suhu semakin turun. Jika orang biasa masuk, mereka akan mati kedinginan. Feng Feiyun dan tak berbentuk sangat kuat dengan fisik yang lebih kuat. Mereka tidak takut dengan udara dingin di sini dan bahkan tidak perlu menggunakan energi roh untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah 300 meter lagi, suhu turun ke titik yang sangat rendah. Es di dinding sekarang setebal 1 meter. Bahkan raksasa setengah langka akan dibekukan menjadi patung es. Tanpa bentuk menyalurkan energi budisnya. Tubuhnya diselimuti cahaya Buddha putih bersih, membuatnya tampak lebih suci. Udara dingin di sekitarnya langsung terhalang oleh kekuatan ini. Namun, yang mengejutkan tak berbentuk adalah Feng Feiyun tidak menggunakan energi roh untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menahan udara dingin. Bahkan dia harus menggunakan energi roh untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi Feng Feiyun masih bisa melakukannya dengan mudah. Fisiknya terlalu kuat. Karena Feng Feiyun mengolai mortal phoenix fisik, darahnya seperti minyak olahan. Satu kali peredaran darah saja sudah cukup untuk melelekan udara dingin di permukaan kulitnya. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa udara dingin terhalang setengah inci dari kulitnya, tidak dapat mendekat. Ini bukan udara dingin biasa, mungkinkah ada sesuatu seperti esensi es mendalam atau binatang roh es surgawi di dalamnya. Setelah 50 meter lagi, bahkan tubuh Feng Feiyun tidak dapat menanganinya lagi. Energi ungu di sekitar tubuhnya berubah menjadi penghalang ilahi. Dia kemudian mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri. Tak berbentuk-tak berbentuk juga mengeluarkan manik budak emas seukuran kepalan tangan yang melayang di atas kepalanya. Cahaya kemasan menyinari dirinya, menutupi tubuhnya dengan lapisan emas. Dia ragu-ragu berkata, jika kita tidak dapat mencapai ujung gua setelah 100 meter lagi, maka kita harus kembali. Feng Feiyun mengangguk. Dia juga merasakan aura berbahaya yang datang dari kedalaman gua. Tempat ini anehnya dingin. Mungkin ada sesuatu yang sangat menakutkan di segel di sini. Di lapisan es di dinding batu, beberapa titik cahaya putih berkilauan dan tembus cahaya muncul. Mereka berenang dengan cepat di lapisan es seperti kunang-kunang, memancarkan cahaya yang sangat terang. Feng Feiyun tahu bahwa bintik cahaya ini sangat menakutkan. Mereka adalah esensi es mendalam yang hanya bisa dipelihara di tempat yang sangat dingin. Itu adalah bahan langka yang digunakan untuk menempa harta roh peringkat 5, jadi sangat sulit ditemukan. Dengan tubuh Feng Feiyun saat ini, dia akan membeku jika dia menyentuh esensi es mendalam ini. Tempat ini memupuk begitu banyak esensi es. Feng Feiyun ingin mengumpulkan beberapa, tetapi dia tidak memiliki wadah untuk menyimpannya. Ini adalah bahan roh yang bisa digunakan untuk menempa harta karun roh tingkat 5, jadi hanya wadah khusus yang bisa menyimpannya. Suara mendesing. Esensi es seukuran sebutir beras keluar dari es, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan melepaskan kecemerlangan harta roh peringkat ketiga untuk menghentikan esensi es ini. Uff, esensi es benar-benar menembus pertahanan cincin dan terus terbang menuju Feng Feiyun. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Feiyun tertutup lapisan es tebal dan mulai menyerang daging dan darahnya. Bang! Feng Feiyun merobek es dan mengeluarkan tongkat pengangkat surga. Dia membantingnya ke ais esensi dan membubarkannya, membiarkannya melelek kembali menjadi es di dinding. Tongkat pengangkat surga di tangan Feng Feiyun juga berubah menjadi es loli. Seratus formasi di dalam batang diaktifkan pada saat yang sama seperti seratus cincin ilahi emas pada batang, menghancurkan es pada batang. Tak berbentuk diserang oleh tiga esensi es. Dharma buddhismanya sangat dalam, dan kultifasinya bahkan lebih tak terduga. Dia menggunakan manik Buddha untuk mengusir tiga esensi es. Tentu saja, manik yang penuh dengan spiritualitas juga tertutup lapisan es yang tebal. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak ais esensi yang ada. Kadang-kadang, mereka akan terbang keluar dari es seperti belati terbang yang kecil namun tajam. Namun, kekuatan mereka seribu kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih kuat dari belati terbang. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Bahkan dengan kultifasi kita, nyawa kita akan berada dalam bahaya jika kita melangkah lebih jauh. Kultifasi tanpa bentuk sangat dalam, jadi dia bisa menghadapi ais esensi es dengan tenang. Namun, dia takut Feng Feiyun tidak akan mampu menanganinya, jadi dia mengatakan ini. Tidak apa-apa, aku masih bisa melangkah lebih jauh. Nyala api yang cemerlang meledak dari atas kepala Feng Feiyun dan posisi hatinya. Cahaya itu sangat menyilaukan, dan gelombang panas keluar. Itulah kekuatan tulang kebijaksanaan dan tulang hatinya, yang dengan kuat melindungi tubuhnya. Feng Feiyun memimpin dan berjalan keluar. Di bawah lapisan es yang tebal, dia melihat prasasti kitab suci dukun. Tiba-tiba, Feng Feiyun berhenti. Dia melihat sebuah bejana di lapisan es yang tebal. Itu adalah tongkat emas aneh yang dimasukkan ke dinding batu. Krune kuno yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya, memancarkan cahaya redup. Es dan esensi es di sini bisa membekukan harta roh biasa. Namun, tongkat emas ini dimasukkan ke sini, dan tidak rusak sama sekali. Kulit kepala Feng Feiyun kesemutan karena dia melihat setetes darah di batang yang belum mengering. Satu tetes darah saja sudah cukup untuk membuat orang lain bergidik. Isinya aura yang sangat berbahaya. Ini adalah setetes darah yang tidak mengering selama lebih dari 10.000 tahun. Bahkan esensi di sekitarnya tidak bisa membekukannya. Orang bisa membayangkan bahwa pemilik tetesan darah ini pasti adalah karakter atau makhluk yang menakutkan. Ini adalah batang facra, benda budis. Tak berbentuk mengenali batang emas di dalam lapisan es. Meskipun dia tidak senang atau sedih, dia sedikit bersemangat saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam tongkat facra ini. Ini jelas merupakan harta Buddha kelas 5, artefak suci yang tak ternilai harganya. Harta roh peringkat keempat disebut Dominating Armaments. Ada kurang dari 20 dari mereka di seluruh dinasti jin, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya harta roh peringkat kelima. Jika ini muncul di dunia luar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Mungkin beberapa makhluk tercerahkan yang telah hidup dalam pengasingan selama seribu tahun akan keluar untuk memperjuangkannya. Feng Feiyun melihat lebih dekat dan menemukan ada empat tanaman merambat emas di ujung tongkat. Di dalamnya, ada Buddha emas seukuran buah kenari. Itu memancarkan aura murni dan tenang seperti Buddha suci yang bermeditasi di dalam sangkar besi. Tidak ada akhir dari gua ini. Mereka baru saja berjalan setengah jalan, tetapi mereka telah menemukan harta karun Buddha yang begitu menakutkan. Bahkan ada setetes darah abadi di atasnya. Siapa yang meninggalkan tongkat facra ini di sini? Darah siapa yang ada di tongkat facra? Jika bukan karena lapisan es yang tebal dan kekuatan buddhis abadi yang menekannya, aura setetes darah ini saja sudah cukup untuk melukai raksasa. Bab 662 Es di dalam gua sangat keras karena tertutupi oleh esensi es yang mendalam. Bahkan serangan habis-habisan dari raksasa tidak akan bisa menghancurkannya. Tak berbentuk menunjuk satu jari ke permukaan es, dan pancaran cahaya putih keluar, mengguncang seluruh gua. Namun, itu tidak memecahkan kebekuan. Sebaliknya, energi sedingin es yang kejam melonjak kembali, memaksanya untuk mundur selangkah. Fei Yun tahu seberapa kuat formless itu. Dharma buddhisnya tidak terbatas dan dapat mengundang dukungan dari 10 ribu Buddha. Itu sendiri bisa melawan Deat Walker dari Kuil Sen Luo. Itu sebanding dengan Master Sekte dari Sekte Abadi, bahkan mungkin lebih kuat. Sayangnya, itu bahkan tidak bisa mengguncang lapisan es ini dengan kultifasinya saat ini. Itu cukup menakutkan. Biarkan aku mencoba. Feng Fei Yun memanggil esensi senjata surgawinya dan memadatkannya menjadi pedang kuno dengan ujung yang tajam. Dia dengan lembut mengayunkannya ke udara dan membuat lubang sedalam jari di es. Esensi senjata mampu menembus harta roh, jadi itu tidak di luar harapan Feng Fei Yun. Batang itu membeku sedalam 3 meter. Feng Fei Yun dengan hati-hati menikamnya dengan tak berbentuk berdiri di belakang Feng Fei Yun untuk melindunginya dari esensi es yang mendalam. Ledakan. Esensi senjata hanya satu kaki masuk ke dalam es ketika kekuatan mengerikan melonjak dari bawah. Itu mengguncang esensi senjata dengan keras. Jika Feng Fei Yun tidak memegangnya erat-erat, dia akan terpesona. Meski begitu, jari-jari Feng Fei Yun retak dan kulitnya penuh luka. Feng Fei Yun mengertakkan gigi dan menusuk setengah inci lagi. Nyanyian buddhist yang kuat datang dari tongkat dan meniup Feng Fei Yun dan tak berbentuk jauh lebih dari 100 meter. Beruntung, keduanya hanya mengalami luka ringan. Jika itu adalah orang lain, mereka akan ketakutan setengah mati oleh suara buddhist itu. Oh tidak, kita seharusnya tidak bertindak gegabuh. Tongkat fajra itu telah dirasuki oleh darah di atasnya. Roh senjata itu sangat ganas dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tidak disegel oleh es, aku khawatir itu pasti sudah keluar dan berubah menjadi senjata iblis untuk membantai dunia. Colorless formless menyeka darah dari sudut bibirnya. Jubah putihnya ternoda kotoran saat dia menatap nyanyian setan buddhist yang datang dari kedalaman gua. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Seluruh gua dipenuhi dengan energi yang kacau. Feng Fei Yun memanggil cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tongkat itu. Ini hanya 30% dari kekuatannya, 70% sisanya disegel oleh es. Di dalam energi yang kacau ini, seseorang tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Bahkan dengan fisik kuat Feng Fei Yun dan kultifasi tanpa bentuk, dia masih akan mati di dalam. Ekspresi tanpa bentuk berkedip saat dia berkata, Aku ingat sekarang. Fajra ini kemungkinan besar adalah salah satu dari tiga kuil kuno agama Buddha dari 10.000 tahun yang lalu, kuil hati yang terlupakan. Ini adalah salah satu dari tiga kuil besar agama Buddha. Kuil hati yang terlupakan. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Feng Fei Yun bertanya. Tanpa bentuk menjawab, 10.000 tahun yang lalu, tanah ini mengalami bencana besar. Hampir semua tempat suci kepercayaan Buddha dihancurkan. Sebelum malapetaka itu, tanah ini adalah dunia para pembudidaya Buddha. Itu 100 kali lebih makmur daripada sekte Buddha saat ini. Pada saat itu, ada tiga kuil kuno, dan mereka adalah tiga pemimpin besar dari jalan yang benar. Tiga kuil kuno besar semuanya memiliki harta spiritual kelas 5 yang mengintimidasi dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kuil kuno lupa hati adalah salah satu dari tiga kuil kuno besar saat itu. Pada saat ini, belum lagi harta karun roh tingkat kelima, bahkan harta roh tingkat 4 langka di dinasti Jin. Jika kekuatan penuh dari harta roh peringkat kelima diaktifkan, itu bisa membunuh puluhan juta nyawa dan mengubah area seluas seribu mil menjadi bumi hangus. Dinasti Jin saat ini mungkin tidak memiliki satupun harta roh peringkat kelima, tetapi 10.000 tahun yang lalu, selama era Buddha, ada tiga di antaranya. Mereka menekan tanah ini dan memaksa semua sekte sesat untuk tunduk pada tiga pagoda. Tak berbentuk melanjutkan, menurut catatan kuno dari sekte Buddha, ketika malapetaka terjadi 10.000 tahun yang lalu, tiga biksu tua terkuat dari tiga kuil kuno besar membawa tiga artefak roh kelas 5 bersama mereka untuk menghadapi malapetaka di waktu yang sama mereka ingin membuat pertahanan terakhir. Sayangnya, ketiga biksu tua itu tidak pernah kembali, dan tiga senjata spiritual kelas 5 menghilang bersama mereka, tidak pernah terlihat lagi di dunia. Saya tidak menyangka salah satunya, Tongkat Fajra, muncul di gua ini. Tampaknya makhluk mengerikan pernah muncul di tanah ini dan mengakhiri era pembudidaya Buddha. Para biksu tua dari tiga kuil kuno membawa tiga harta roh tingkat 5 dan bertempur hebat melawan makhluk itu. Namun, mereka dikalahkan oleh makhluk itu. Tiga artefak spiritual kelas 5 telah menghilang, dan bahkan kitab suci ulat emas tidak dapat ditemukan. Tapi makhluk menakutkan yang mengakhiri era kultifator Buddha itu, kemana perginya? Ada setetes darah di Tongkat Kerajaan. Mungkinkah darah makhluk itu? Makhluk itu mengalahkan tiga biksu tua dan terluka oleh tiga senjata roh kelas 5 pada saat bersamaan. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Ini hanya spekulasi Feng Feiyun. Mungkin itu jauh dari kebenaran. Setelah sekian lama, gua kembali tenang. Feng Feiyun dan tak berbentuk bukanlah pengecut. Mereka masuk lebih dalam ke dalam gua dan tiba di depan Tongkat Fajra. Tongkat Fajra masih menempel di dinding batu. Itu tertutup es tiga meter. Adapun alur es yang telah ditembus Feng Feiyun, itu telah menghilang. Itu jelas diisi dengan es lagi. Eh, setetes darah itu menghilang. Mata Feng Feiyun tajam. Dia memperhatikan bahwa tetesan darah telah menyatu dengan Tongkat Fajra. Ada tanda merah cerah di Tongkat Kerajaan. Tak berwujud juga melihat perubahan pada Tongkat Fajra. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tongkat Fajra ini telah dinodai oleh kejahatan. Kekuatan budis telah terinfeksi oleh darah. Itu telah menjadi senjata iblis. Begitu segelnya terlepas, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Feng Feiyun juga bisa merasakan aura jahat yang datang dari Tongkat Fajra. Jika tidak disegel dalam es, itu mungkin akan terbang keluar dan menembus tubuh Feng Feiyun, melahap semua darahnya. Dia tidak bisa menyentuh es di sini. Jika dia melepaskan Tongkat Fajra, dia tidak akan mampu menekannya dengan kultifasinya saat ini. Keduanya semakin penasaran dan terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah beberapa langkah, mereka melihat kerangka di dalam es. Kerangka ini sepertinya terbuat dari emas dan bersinar dengan cahaya kemasan. Ada tiga tempat di tulang yang memancarkan kecemerlangan seperti bintang. Seolah-olah ada tiga potong giyok ilahi yang tertanam di tulang. Cahaya yang mereka pancarkan sangat kaya dan cahaya warna-warni sangat enak dipandang. Melihat kerangka itu, tak berbentuk segera berlutut di tanah dan membungkuk tiga kali. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Satu jam kemudian, dia berdiri. Ini adalah senior buddhist. Dia memadatkan tiga relik di tubuhnya. Kultifasinya tidak mungkin tercapai. Jika saya tidak salah, dia seharusnya adalah biksu tua dari kuil hati yang terlupakan. Tak berbentuk sangat menghormati kerangka itu. Dia baru saja melantunkan kitab suci reinkarnasi untuk mengirim senior buddhist ke alam baka. Karena kerangka itu sangat dekat dengan tongkat fajra, kemungkinan besar dia adalah pemilik tongkat fajra. Kerangka itu tidak membusuk bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Bisa dilihat betapa mengerikannya kultifasi biksu tua itu ketika dia masih hidup. Feng Feiyun dengan hati-hati mengamati kerangka itu. Dia memperhatikan bahwa ada dua luka fatal pada kerangka itu. Salah satunya adalah bagian belakang kepala. Tengkorak itu hampir sepenuhnya hancur. Yang lainnya adalah tulang belakang. Tulang belakang langsung patah. Kerangka ini adalah harta yang luar biasa. Apalagi ada tiga relik. Feng Feiyun ingin menggalinya dari es tetapi dihentikan oleh tak berbentuk. Para pembudidaya buddhist mengejar kedamaian dan ketenangan sepanjang hidup mereka. Ketika mereka masih hidup, mereka harus dilukis dengan kedamaian dan ketenangan. Ketika mereka mati, mereka harus dibiarkan mati dengan damai. Wu Siang memohon kepada saudara Feng untuk bermurah hati dan biarkan senior beristirahat dengan tenang di sini. Wu Siang dapat mengambil harta Buddha sebagai kompensasi untuk saudara Feng. Tak berbentuk mengeluarkan manik Buddha emas seukuran kepalan tangan. Itu adalah harta Buddha yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu dipenuhi dengan spiritualitas dan jelas bukan barang biasa. Itu tidak kalah berharga dari ketiga peninggalan itu. Dia menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun telah mengeluarkan esensi senjata surgawinya untuk menggali kerangka itu. Tapi setelah mendengar kata-kata tak berbentuk, dia merasa sedikit malu. Dia meletakkannya dan tersenyum. Baik, aku tidak akan. Sungguh sial. Di masa depan, aku tidak akan pernah pergi berburu harta karun dengan biksu sepertimu. Aku tidak bisa menggali ini, aku tidak bisa menggali itu. Membosankan sekali. Kakak Feng, kamu harus menerima manik Buddha itu apapun yang terjadi. Kata tak berbentuk. Kamu sudah memanggilku kakak Feng. Bagaimana aku bisa menerima hartamu? Selain itu, saya tidak kekurangan harta. Alasan saya menggali kerangka itu adalah karena saya ingin mengambil ketiga relik itu dan memberikannya kepada Nalan. Tapi gadis itu tidak suka berkultivasi, jadi lupakan saja. Mereka berdua terus maju dan melihat dua lagi harta karun suci Buddha di sepanjang jalan. Salah satunya adalah gendang Buddha perunggu sebesar batu kilangan, dan yang lainnya adalah lonceng Buddha yang sangat besar. Kedua pusaka suci Buddha ini berlumuran darah dalam jumlah besar, yang telah diintegrasikan ke dalam peralatan. Aura jahat yang mereka pancarkan jauh lebih berat daripada tongkat Fajra, seolah-olah dua iblis besar disegel dalam es. Udara dipenuhi dengan energi jahat. Darah iblis di tubuh Feng Feiyun dipengaruhi oleh energi jahat dan mulai bergerak. Tulang belakang Yamanya sangat terpengaruh. Itu terus-menerus menggeliat dengan asap hitam. Tulang belakang Feng Feiyun sepertinya telah berubah menjadi naga hitam. Energi jahat itu sangat kuat. Tulang belakang Yamanya sepertinya ingin merobek tubuh Feng Feiyun dan keluar. Ledakan. Tulang belakang Yamanya dipengaruhi oleh energi jahat dan energi darah. Suara memekatkan telinga meletus dari dalam tubuh Feng Feiyun. Dari kedalaman tulang punggungnya, dari tulang belulangnya, terdengar suara yang lantang dan jahat. Aku ingin langit ini dipenuhi dengan kegelapan abadi. Aku ingin bumi ini berlumuran darah. Aku ingin semua pembudidaya Buddha di dunia jatuh ke jalan jahat. Bab 663. Tulang belakang Feng Feiyun sepertinya telah berubah menjadi naga hitam. Meridian di kulitnya melayang dan berubah menjadi hitam pekat seperti tanaman merambat, membuatnya tampak lebih ganas, seperti iblis yang dilahirkan. Feng Feiyun secara alami mengetahui transformasinya saat ini. Pikirannya menjadi semakin kacau. Mata merah darahnya dipenuhi dengan niat dan keinginan membunuh. Kedua emosi negatif ini tidak berasal dari darah iblis, tetapi dari tulang belakang Yama. Tampaknya ada roh jahat yang sangat menakutkan yang bersembunyi di kedalaman tulang punggung Yama, terus-menerus menanamkan niat membunuh dan keinginan ke dalam pikiran Feng Feiyun, memengaruhi keadaan pikiran Feng Feiyun. Sifat jahat yang semula ditekan oleh Buddha Jadebet dan Tan Kingsu meledak lagi setelah dirangsang oleh tiga artefak Buddha yang berlumuran darah. Feng Feiyun dengan cepat mengenakan gaun sembilan merpati di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menekan sifat jahat dan keinginan di tubuhnya. Krune iblis di tubuhnya sedikit memudar, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menekannya. Tak berbentuk merasakan perubahan Feng Feiyun dan dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, melantunkan, mantra hati tenang. Krune Buddha putih keluar dari mulutnya dan bergabung ke dalam tubuh Feng Feiyun. Ledakan. Energi jahat yang lebih ganas keluar dari tulang belakang Yama. Energi jahat yang tak tertandingi mengalir keluar dari tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun meraung keras dan segera mengirim terbang tanpa bentuk. Ini adalah kekuatan yang sangat ganas. Ketika menabrak tubuh tak berbentuk, itu langsung menghancurkan kibuda di tubuhnya. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan ketika kakinya menyentuh tanah lagi, dia sudah berada di luar gua. Dua pintu batu gudang anggur telah dihancurkan oleh tubuhnya. Of! Tak berbentuk memuntahkan setegup darah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Energi jahat yang keluar dari tubuh Feng Feiyun terlalu kuat, tidak lebih lemah dari makhluk tercerahkan semu. Gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi datang dari dalam, dan seluruh tebing runtuh, menutup pintu gudang anggur. Nalan Suijian dan Luo Yuer bergegas mendekat. Mereka awalnya masih bertarung, tapi suaranya barusan terlalu keras, mengejutkan mereka. Nalan Suijian dengan cemas berkata, Guru agung tanpa bentuk, bahkan Anda terluka. Mungkinkah Balai Asura kegelapan telah menyusul? Nalan Suijian mengetahui kultifasi tanpa bentuk lebih baik daripada orang lain. Meskipun dia masih muda, kultifasinya lebih kuat dari sepuluh pemimpin Buddha di rumah Yusou. Bahkan Biksuji Urou sangat mengaguminya, mengatakan bahwa dia dapat menciptakan era kedua pembudidaya Buddha dan memiliki potensi untuk menjadi Buddha suci. Tapi sekarang, tak berbentuk terluka. Bagaimana mungkin Nalan Suijian tidak terkejut? Dia bukan dari Dark Asura Hall. Tak berbentuk menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit pucat. Kemana Feng Feiyun pergi? Dan siapa yang melukai Tuan Besar? Luo Yuer sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Feiyun, terutama saat dia melihat tebing yang runtuh di depannya. Dia punya firasat buruk. Dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang keselamatan Feng Feiyun, seperti bagaimana dia tidak tahu mengapa dia setuju untuk bertarung dengan Nalan. Mungkin karena jika sesuatu terjadi pada Feng Feiyun, tidak akan ada yang melindunginya. Atau mungkin karena dia sedikit bergantung pada Feng Feiyun. Tak berbentuk menunjuk ke tebing yang runtuh dan berkata, Feng Feiyun telah berubah menjadi iblis. Of! Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Energi iblis yang keluar dari tubuh Feng Feiyun terlalu kuat, menyebabkan dia menderita luka serius. Dia dengan cepat duduk bersila dan mulai sembuh. Jika tidak, tubuhnya akan terkorosi oleh energi jahat. Transformasi iblis. Ekspresi Nalan Sue Jian berubah. Dia tahu bahwa Feng Feiyun memiliki darah iblis di tubuhnya. Begitu dia berubah menjadi iblis, dia akan menjadi sangat menakutkan. Bahkan ada kemungkinan dia akan berubah menjadi iblis pembunuh yang gila. Luo Yuer tentu saja tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Feng Feiyun. Hatinya entah kenapa cemas. Dia mengayunkan tongkat perak di tangannya dan menerbangkan sebuah batu besar. Kemudian, dia terus membersihkan bebatuan yang runtuh. Nalan Sue Jian juga dengan cepat pergi membantu. Dia ingin membersihkan jalan menuju gua secepat mungkin. Saat ini, sekelompok pembudidaya jahat yang mengenakan jubah hitam telah tiba beberapa ratus mil jauhnya dari suku tersebut. Ada beberapa lusin dari mereka, dan semuanya sangat kuat. Mereka adalah pembudidaya Dark Asura Hall. Mereka juga mengejar ke Endless Land. Ini merupakan perjalanan yang sangat berbahaya. Ada terlalu banyak binatang buas yang kuat, termasuk binatang roh. Jika bukan karena Sir Life Walker, kita akan benar-benar dimusnahkan. Kata Pelindung ke-6. Pelindung ke-6 adalah raksasa tahap akhir, tetapi dia masih ditakuti oleh binatang buas yang menakutkan di Endless Land. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kita kehilangan Dewi Sihir Surgawi. Para petinggi secara alami membiarkan kita menangani masalah berbahaya seperti itu. Pelindung ke-19, Tuo Bahong, juga sedikit tertekan. Para ahli lain dari Kuil Sen Luo hanya bisa menunggu di luar, tetapi mereka harus memasuki tanah tak berujung karena mereka kehilangan Dewi Sihir Surgawi. Bahkan raksasa akan gemetar ketakutan setelah memikirkan rumor menakutkan tentang Endless Land. Untungnya, Sir Life Walker mengintai ke depan dan menemukan jalan teraman. Kalau tidak, mereka pasti sudah dimakan oleh binatang buas yang kuat. Kelompok pembudidaya sesat Kuil Sen Luo ini dipimpin oleh empat tetua penjaga. Mereka adalah sesepuh wali kelima, sesepuh wali ke enam, sesepuh wali ke sembilan belas Tuo Bahong, dan sesepuh wali ke enam puluh tujuh. Mereka berempat terlibat dalam ritual pengorbanan yang gagal. Feng Fei Yun benar-benar sesuatu, dia bisa lari kemana saja kecuali di sini di Endless Land. Bukankah dia mencari kematian? Tidak apa-apa jika dia mati, tapi dia ingin kita mati bersamanya. Pelindung ke enam puluh tujuh adalah seorang pria parubaya dengan tatapan seperti elang. Dia adalah raksasa awal dengan bekas luka berdarah di punggungnya. Dia tergores oleh makhluk roh dari jauh. Jika dia tidak memiliki jimat penyelamat, dia akan dihancurkan oleh binatang itu. Feng Fei Yun berlari ke Endless Land adalah bunuh diri. Kuil Sen Luo bisa saja menunggu di luar, tidak perlu mengejar di dalam. Namun, seluruh dunia tahu tentang pertarungan antara Tuan Muda dan Raja Ilahi ini. Bagaimanapun, Kuil Sen Luo dulunya adalah tempat suci nomor satu dari faksi sesat. Bahkan Feng Fei Yun berani memasuki Endless Land sementara mereka tidak melakukannya. Mereka akan ditertawakan. Dengan demikian, keempat tetua pelindung yang telah mengacaukan masalah ini mengejar mereka, mengatakan bahwa mereka akan menebus kesalahan mereka dengan melakukan perbuatan baik. Kempat pelindung itu memiliki perut yang penuh amarah. Setelah menemukan Fei Yun, mereka akan memberinya pelajaran yang bagus. Oh! Sir Life Walker mengirim pesan, ada suku kecil 300 mil di depan yang merasakan aura Dewi. Pelindung hukum kelima menerima transmisi suara Life Walker. Tubuhnya bergerak, dan dia meluncurkan skill gerakan yang aneh. Kecepatannya secepat kilat, dan sosoknya bergerak melintasi hutan seperti hantu. Dengan sangat cepat, keempat pelindung itu adalah yang pertama tiba di suku tersebut. 300 mil hanyalah masalah beberapa tarikan napas bagi raksasa. Di dalam gua, energi jahat Feng Fei Yun melonjak. Matanya memerah saat dia meraung dan mencakar es. Kristal es tersebar dan permukaannya retak. Drum perunggu yang disegel di bawahnya terbang keluar dan jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Gendang Buddha ini berlumuran banyak darah. Senjata Buddha dan energi jahat ini bercampur menjadi satu. Pada saat permukaan es pecah, genderang Buddha mengeluarkan suara genderang yang menggetarkan bumi. Itu seperti gemuruh guntur dari sembilan surga, menyebabkan kehampaan bergetar. Bayangan Sang Buddha muncul, dan suara suci dari penghormatan 10 ribu Buddha terdengar. Tapi dengan sangat cepat, energi jahat yang haus darah keluar dan nyanyian budis berubah menjadi raungan yang mematikan. Seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Ledakan. Feng Fei Yun meletakkan satu tangan di atas drum. Kekuatan yang terhubung ke drum mengalir keluar dan menekan energi jahat. Itu dengan patuh jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menjadi gila saat ini. Dia menamparkan drum dan kekuatan sobek keluar. Ledakan. Es di gua itu hancur. Dua senjata Buddha berlumuran darah lainnya, Fajra pesel dan lonceng keberuntungan, terbang keluar dari segel es dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Nyanyian budis bergulir dan lonceng berdentang seperti guntur. Deli sihir surgawi, mati untukku. Krone jahat melingkari tubuh Feng Fei Yun. Matanya merah saat dia mengucapkan suara yang mengerikan dan serak. Suara ini benar-benar berbeda dari suara Feng Fei Yun. Seolah-olah itu datang dari neraka. Pakaian lain Feng Fei Yun sudah compang camping. Hanya evil demon armor yang tersisa di tubuhnya. Lengan dan dadanya penuh dengan otototot yang kuat. Dia membawa tiga senjata Buddha dengan energi jahat dan masuk lebih dalam ke dalam gua. Setiap langkah Feng Fei Yun di tanah akan menyebabkan batu runtuh dan tanah retak. Energi jahat di tubuhnya menghancurkan semua kristal es, termasuk esensi es misterius. Ledakan. Feng Fei Yun tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Dia melewati penghalang es tujuh warna. Seolah-olah dia telah melintasi ruang yang jauh untuk mencapai ujung gua. Ini adalah ruang besar yang tingginya ratusan meter dan lebar ratusan meter. Ada puluhan pilar besar, semuanya tertutup kristal es tebal. Es di sini bahkan lebih dingin daripada di luar. Bahkan dengan kekuatan Feng Fei Yun, dia tidak bisa menghancurkan es. Ini seperti sebuah istana yang telah tenggelam ke dalam tanah. Di tengah istana ada platform batu giyok putih bundar dengan seorang wanita suci dan bermartabat duduk di atasnya. Rambut panjangnya mencapai tanah, dan kulitnya seputih salju. Alisnya seperti daun willow, dan bibirnya merah seperti bunga sakura. Dia sangat cantik, tidak kalah dengan Hong Yan dan Dong Fang Jing Yue. Dia juga disegel dalam lapisan es yang tebal. Dia duduk bersilah tanpa bergerak selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya dikelilingi oleh awan abadi yang tampak seperti pohon dewa. Dia telah membeku selama puluhan ribu tahun, dan matanya tertutup seolah dia benar-benar mati. Bab 664 Di istana bawah tanah, disegel dalam es selama sepuluh ribu tahun, keindahan yang menakjubkan duduk di dalam es, tidak bergerak selama sepuluh ribu tahun. Dagingnya tidak membusuk, dan kulitnya tidak rusak. Bahkan bulu matanya bisa terlihat jelas. Sepuluh ribu tahun terlalu lama. Cukup untuk tulang pembudidaya biasa membusuk, untuk laut berubah menjadi ladang murbei, untuk menghancurkan kerajaan abadi, untuk membangun generasi kekuatan kekaisaran, dan untuk melahirkan generasi pahlawan. Waktu menyatu menjadi sungai yang panjang, mengalir ke jarak yang tidak diketahui. Bahkan Zenren dari Nirvana Plain tidak dapat hidup selama sepuluh ribu tahun. Bahkan banyak sage dari Ascension Plain tidak bisa hidup selama sepuluh ribu tahun. Daging mereka tidak dapat menahan erosi waktu, dan pada akhirnya mereka akan mati karena usia tua dan pembusukan. Namun, wanita di bawah estebal ini telah membeku selama sepuluh ribu tahun. Tubuhnya seperti giyok dewa, dan dia seanggun dewi. Seolah-olah dia tiba-tiba bisa membuka matanya dan keluar dari es kapan saja. Namun, vitalitas di tubuhnya telah terputus sejak lama. Dia meninggal sepuluh ribu tahun yang lalu. Alasan mengapa tubuhnya tidak membusuk adalah karena es di sini lebih dingin daripada Dark Ice Essence. Itu mengawetkan tubuhnya dan membuatnya tampak seperti orang hidup yang duduk di sana. Feng Feiyun membawa tiga harta Buddha yang dipenuhi dengan aura jahat. Dia hanya melirik wanita di dalam es dan meraung panjang. Alu Fajra, lonceng penciptaan pagi, dan genderang Buddha Brahman Agung dipukul pada saat yang bersamaan. Mereka membombardir es di atas kepala wanita itu, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Esnya padat dan tebalnya lima meter. Tiga harta Buddha tidak dapat menghancurkan es. Membunuh. 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 Raungan dingin dan menakutkan meletus dari tubuh Feng Feiyun. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa auman itu berasal dari tulang punggungnya dan bukan dari mulutnya. Tongkat Fajra, lonceng pagi keberuntungan, dan lonceng Buddha Brahman Agung semuanya adalah harta Buddha dari tingkat artefak roh kelas lima. Mereka memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan segalanya. Mereka membombardir permukaan es terus-menerus, dan akhirnya, sebuah retakan muncul di permukaan es. Di bawah serangan terus-menerus, retakan menjadi semakin besar. Mata Feng Feiyun tampak terbakar dengan api ilahi. Dia menatap wanita cantik di dalam es dan mengeluarkan suara dingin dan serak. Serangannya menjadi lebih cepat. Di dalam tubuh Feng Feiyun, 40 helai di Fine Sense terjepit ke sudut oleh masa Ivelki hitam. Masa Ivelki ini sangat ganas. Itu menempati tubuh Feng Feiyun dan membawa niat dan keinginan membunuh yang kuat. Memang ada roh yang menakutkan di tulang punggung Raja Neraka. Itu benar-benar keluar dari kedalaman tulang belakang dan menempati tubuhku. Feng Feiyun dapat melihat, mendengar, dan bahkan memiliki semua indera, termasuk sentuhan, penciuman, dan sebagainya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Tubuhnya sebenarnya dikendalikan oleh tulang punggung Raja Neraka, dan tidak berada di bawah kendalinya. Tulang belakang adalah tempat berkumpulnya saraf yang tak terhitung jumlahnya. Sum-sum tulang belakang di dalamnya bahkan bisa mengendalikan anggota tubuh, dinding tubuh, dan organ dalam seseorang. Tulang punggung Feng Feiyun sudah berada di bawah kendali tulang punggung Raja Neraka. Gerakannya sama sekali tidak di bawah kendalinya. Bahkan ada masa ki hitam di tulang belakang yang mulai merusak otak Feng Feiyun. Mengapa tulang punggung Raja Neraka tiba-tiba terbangun dan menjadi sangat kejam? Dan mengapa ketiga senjata Buddha yang sangat menakutkan ini berada di bawah kendali Raja Neraka, seolah-olah mereka mengenalinya sebagai tuan mereka? Feng Feiyun memikirkan kemungkinan. Mungkinkah Raja Neraka adalah makhluk menakutkan yang menghancurkan era kultifator Buddha? Ketiga senjata Buddha itu berlumuran darah Raja Neraka. Oleh karena itu, jejak roh jahat yang tidak bisa dihancurkan yang tersembunyi di tulang punggung Raja Neraka telah merasakan tiga senjata Buddha yang telah menembusnya dan terbangun. Semakin Feng Feiyun memikirkannya, semakin dia menjadi ketakutan. Namun, ini juga penjelasan yang paling logis. Baru pada saat itulah ketiga senjata itu berada di bawah kendali Feng Feiyun, atau lebih tepatnya, milik Yama. Misalnya, mayat Yama pertama kali digali oleh leluhur Violet Seah dari makam munculnya surga di Prefektur Grand Selatan. Sementara itu, tiga senjata berlumuran darah terletak di bawah Endless Land, berjarak 100 ribu mil dari satu sama lain. Juga, siapa wanita yang disegel dalam es ini? Mengapa Yama terus berteriak meminta darah? Tampaknya ada dendam besar di antara keduanya. Mati. Yama mengendalikan tubuh Feng Feiyun dan mengendalikan tiga senjata untuk menyerang terus-menerus. Ledakan itu lebih keras daripada gunung yang runtuh, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Feng Feiyun melihat lebih dekat pada wanita itu. Kekuatan hidupnya memang hilang, tapi masih ada cahaya ilahi yang berputar di sekujur tubuhnya. Ini adalah pohon dewa abadi yang tumbuh di dalam tubuhnya. Feng Feiyun juga melihat pohon dewa di dalam Luoyuer dan menemukan bahwa itu persis sama dengan yang ini. Mungkinkah dia Dewi Sihir Surgawi dari generasi sebelumnya? Feng Feiyun memikirkan tablet kuno di sukunya. Kata-kata di atasnya diukir oleh Sang Dewi dan mencatat malapetaka 10.000 tahun yang lalu. Jika wanita beku ini adalah Dewi Sihir Surgawi dari generasi sebelumnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Dewi Sihir Surgawi dari generasi sebelumnya pastilah putri surga yang bangga. Dia bergandengan tangan dengan tiga biksu dari tiga kuil kuno untuk menghadapi Raja Yama. Tidak ada yang tahu betapa dahsyatnya pertempuran itu, tetapi itu secara langsung mengarah pada akhir era pembudidaya Buddha. Semua sekte Buddha dimusnahkan, dan hasil akhirnya adalah keempatnya jatuh. Dewi Sihir Surgawi generasi sebelumnya dibekukan di sini. Meskipun pohon dewa Sihir Surgawi di tubuhnya sedang sekarat, itu belum mati. Justru karena pohon dewa Sihir Surgawi di tubuh generasi sebelumnya belum mati, sehingga Luo Yuer tidak dapat membangkitkan pohon dewa Sihir Surgawi di dalam dirinya. Di dunia ini, tidak akan ada dua pohon dewa Sihir Surgawi pada saat yang bersamaan. Dengan pemikiran ini, Feng Feiyun merasa tercerahkan. Semuanya menjadi jelas baginya, kecuali satu hal. Mayat Yama digali dari makam munculnya surga sementara dewi Sihir Surgawi dibekukan di bawah tanah tak berujung. Keduanya terlalu jauh. Sepotong berita mengejutkan dunia. Istana S di bagian bawah makam kemunculan surga terbang lagi dan melayang di udara. Itu bersinar terang dan memancarkan energi dingin yang membekukan radius beberapa ribu mil. Sepertiga dari prefektur Grand Selatan diselimuti dingin ini energi. Salju beterbangan kemana-mana. Apa? Beku selama beberapa ribu mil. Sepertiga dari prefektur. Ya Tuhan. Itu bahkan lebih kuat daripada ketika muncul enam tahun lalu. Enam tahun lalu, istana S di dasar pemakaman munculnya surga terbang sekali dan melayang di udara selama hampir dua tahun. Pada saat itu, hanya turun salju di satu kabupaten, tetapi sekarang telah menyebar ke sepertiga dari prefektur Grand Soutran. Saat itu, para murid pagoda sedang berlatih di sana. Sayangnya, kultivasi Feng Feiyun terlalu rendah pada saat itu sehingga dia tidak pergi ke makam munculnya surga. Banyak master harta karun dan pakar yang lebih tua dari pagoda melakukannya. Belakangan, istana S itu tenggelam ke dalam tanah. Pada saat itu, banyak sekali ahli yang ingin menggali tanah makam munculnya surga, tetapi mereka tidak dapat menemukan istana S. Belakangan, dibiarkan tidak menentu. Banyak master harta karun dan sekte besar bersemangat setelah kemunculan istana S. Mereka ingin segera pergi ke prefektur Grand Soutran. Suara memekakan telinga datang dari istana S. Itu bisa terdengar dari jarak beberapa ribu mil. Munculnya istana S kali ini sangat tidak biasa. Sepertinya ada dua eksistensi menakutkan yang bertarung di dalam. Banyak orang ingin segera pergi ke prefektur Grand Soutran. Mereka merasa pasti ada harta karun besar di istana S itu. Salah satu dari mereka akan sangat luar biasa. Namun, setelah memikirkan tentang bagaimana prefektur itu sekarang menjadi wilayah wanita jahat dengan mayat di mana-mana, mereka menjadi ragu. Wanita jahat itu pasti tidak bisa dianggap enteng. Dia telah mengalahkan 300 juta tentara dan membantai ribuan mil mayat. Dia mengalahkan tiga markis sehingga dinasti tidak berani menyentuhnya lagi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Dengan sembrono memasuki wilayahnya akan mengakibatkan pemusnahan tanpa ampun. Tentu saja, masih ada beberapa orang berani yang menyelinap masuk. Alufacra, Lonceng Keberuntungan Pagi, dan Gendang Buddha Brahman Agung semuanya adalah harta Buddha yang pernah mengintimidasi semua roh jahat di dunia. Tapi sekarang, mereka berlumuran darah Raja Neraka dan berubah menjadi tiga senjata tiada taraf. Aura jahat membanjiri aura Buddha dan menghancurkan es lapis demi lapis. Di luar, satu serangan dari mereka bisa menghancurkan area sejauh ribuan mil. Meskipun fisik Feng Feiyun kuat, masih ada celah besar antara dia dan makhluk tercerahkan. Bahkan dengan energi jahat Yama yang mengendalikan ketiga senjata itu, itu masih kelebihan beban. Kulitnya retak terbuka dengan butir-butir darah menetes ke bawah. Tidak, aku harus mengambil kembali kendali atas tubuhku sekarang. Jika aku membiarkan Yama menguras tenagaku seperti ini, tubuhku akan menderita serangan balik dari harta roh peringkat kelima dan hancur berkeping-keping. Tubuh ini milik Feng Feiyun. Bahkan jika pecah, Yama tidak akan mati. Paling-paling, tulang punggungnya akan meninggalkan tubuhnya dan terbang menjauh. Tapi bagaimana dengan Feng Feiyun? Bisakah dia menggunakan jiwanya untuk mengolah evil spectropat? Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa menggunakan harta roh peringkat kelima. Menggunakannya secara paksa untuk menyerang hanya akan menyebabkan tubuhnya pecah. Itu seperti anak berusia dua tahun yang hanya bisa mengangkat belati. Jika Anda memberinya pedang yang beratnya beberapa ratus pound, itu tidak akan membuatnya lebih kuat. Sebaliknya, itu akan langsung menghancurkannya sampai mati. Meskipun kekuatan Yama mengendalikan tiga harta, dia meminjam tubuh Feng Feiyun. Ini membebani tubuh Feng Feiyun. Kekuatan jiwa Yama sangat kuat. Dia hanya menggunakan sedikit dan itu menekan semua empat puluh indera suciku. Aku mencoba melakukan serangan balik tiga belas kali tetapi gagal. Aku tidak bisa mengambil kembali kendali atas tubuhku. Empat puluh indera ilahi Feng Feiyun ditekan di sudut kecil. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Feiyun melihat manik merah menyala-melayang di atas otaknya. Itu seperti bola api yang menyala, melepaskan aura yang sangat kuat. Di dalam bola api itu ada jiwa burung Phoenix. Tapi Feng Feiyun tidak berani menggunakan jiwa burung Phoenix. Itu adalah jiwa dari petarung tingkat sembilan alam abadi. Dengan kekuatan tubuhnya, Feng Feiyun hanya bisa meminjam sedikit aura Phoenix. Jika dia menggunakan jiwa Phoenix dengan paksa, tubuhnya akan meledak dalam sekejap. Bab 665 Yama sepertinya tahu betapa kuatnya nyala api ini dan merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan. Dia mundur jauh dan tidak mendekati nyala api. Pemimpin suku Phoenix yang dulu bermartabat tubuhnya diambil alih oleh orang lain. Ini membuat Feng Feiyun sangat marah, jadi dia berkomunikasi dengan niat sucinya dan dengan dingin berkata, Jika kamu tidak berhenti, maka aku akan menghancurkan untayan terakhir dari jiwa jahatmu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan meninggalkan tubuhku dan berkultivasi. Dao hantu jahat. Empat puluh niat ilahi Feng Feiyun mengelilingi jiwa Phoenix. Dia siap untuk sepenuhnya melepaskan jiwa Phoenix untuk menghancurkan untayan terakhir dari jiwa jahat Yama. Raja Yama kuat, tapi dia tidak sekuat patriark klan Phoenix. Setelah jiwa klan Phoenix dilepaskan sepenuhnya, jejak jiwa jahat Raja Yama itu akan seperti ngengat dalam nyala api, dan akan padam dalam sekejap. Tentu saja, kecuali benar-benar diperlukan, Feng Feiyun tidak akan melakukan ini. Pada akhirnya, tidak ada yang mau mengolah dao hantu jahat. Jalan ini terlalu berbahaya, dan jiwa seseorang bisa hancur kapan saja. Berat, tubuhmu mengandung jiwa dari Virtuos Paragon dari Ras Iblis. Itu pasti Virtuos Paragon yang menanam benih pemeliharaan di tubuhmu. Aku tidak ingin bertarung sampai mati bersamamu, dan aku pasti tidak. Tidak ingin menyinggung Paragon berbudil luhur itu. Saya hanya ingin meminjam tubuh Anda sebentar, dan saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Ini adalah suara serak dan dingin yang berasal dari tulang belakang. Meskipun mereka berdua berada di tubuh yang sama, seolah-olah mereka terpisah jutaan mil, jadi agak buram. Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Yama hanya memiliki seutas jiwa jahat yang tersisa dan hanya memiliki niat membunuh. Dia tidak berharap Yama benar-benar menjawabnya. Jelas bahwa Yama berpikir bahwa jiwa Phoenix di kepala Feng Feiyun ditanam di dalam pikiran Feng Feiyun oleh seorang resi agung dari Ras Iblis. Dia merasa bahwa Feng Feiyun memiliki pendukung yang menakutkan di belakangnya, seseorang yang bahkan lebih kuat darinya di puncaknya. Inilah mengapa dia berani menyentuh Feng Feiyun dan bahkan tetap berada di dalam tubuh Feng Feiyun. Dia merasa bahwa Feng Feiyun adalah seseorang dengan takdir yang besar. Namun, dia sama sekali tidak berani membayangkan bahwa bola jiwa Phoenix ini sebenarnya adalah jiwa Feng Feiyun sendiri. Suara Feng Feiyun dingin dan dalam saat dia berkata, tubuhku akan segera hancur, dan aku tidak akan mampu menahan tiga senjata spiritual tingkat lima. Jika kamu tidak mundur dan meninggalkan tubuhku, aku akan segera mengubahmu. Menjadi abu. Jangan khawatir, aku akan segera sembuh. Yama tidak ingin menyinggung Feng Feiyun, dan dia tahu betapa kuatnya jiwa Phoenix itu. Namun, dia juga tahu bahwa Feng Feiyun juga tidak ingin melepaskannya. Lagi pula, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Ledakan. Alufajra membawa prasasti Buddha yang tak berujung saat meledak dengan kecemerlangan emas. Itu tiba-tiba memecahkan lapisan es terakhir dan benar-benar memahat wanita yang duduk di platform batu giyok putih, memperlihatkan tubuhnya yang halus seperti batu giyok. Tubuh Feng Feiyun juga hancur di banyak tempat, hampir hancur berkeping-keping. Saat es pecah, dia segera memutuskan hubungan dengan tiga senjata Buddha dan membuangnya. Mendering Ketiga senjata Buddha itu langsung jatuh dari langit dan mendarat di tanah istana es. Pancaran senjata meredup dan Ki jahat ditarik kembali. Namun, Ki yang menakutkan pada senjata itu masih ada. Mereka seperti tiga gunung yang mengjulang tinggi yang tidak berani didekati oleh siapapun. Feng Feiyun menghela nafas lega. Dia tidak perlu mati bersama dengan Yama, tetapi memiliki roh jahat yang begitu besar di dalam tubuhnya bukanlah hal yang baik. Selain itu, tubuhnya dikendalikan membuat Feng Feiyun sangat tidak senang. Keluar dari tubuhku, atau aku akan menghancurkan jiwa jahatmu sekarang juga. Kata Feng Feiyun. Namun, Yama sepertinya tidak mendengar kata-kata Feng Feiyun. Ki jahat di dalam tubuh Feng Feiyun menjadi ganas, dan raungan aneh terdengar. Itu adalah suara kemarahan dan kebencian. Setelah beberapa saat, Yama dengan marah berteriak, pelacur ini sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Tubuh Feng Feiyun masih di luar kendalinya. Itu menggigil dengan rune jahat yang terjalin di kulitnya. Matanya merah karena nafsu dan kebencian saat dia langsung bergegas menuju sang dewi. Dendam macam apa yang ada di antara kalian berdua? Feng Feiyun ingin tahu tentang masalah ini dan bertanya, apakah dia membunuhmu? Dia sendirian. Jika bukan karena fakta bahwa saya terluka parah dan lari ke tempat ini, bagaimana mungkin dia dan ketiga keledai tua itu melakukan sesuatu terhadap saya? Aku bisa membunuh mereka dengan satu jari. Suara Yama arogan dan tergesa-gesa dengan aura pembunuh yang menindas. Feng Feiyun masih sedikit terguncang. Yama sudah terluka parah ketika dia datang ke tempat ini. Hanya sang dewi dan ketiga biksu yang bisa membawanya turun bersama mereka. Jika Yama tidak terluka, maka empat orang terkuat di dinasti Jin saat itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Seberapa kuat raja yang luo dari neraka ketika dia berada di puncaknya? Mungkin dia berada di alam kemunculan surga. Bagi manusia dan iblis, karakter seperti itu pasti setingkat iblis. Lalu siapa yang melukainya? Ada banyak misteri seputar Yama. Selain itu, kata-katanya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lagi pula, bidatop seperti dia mampu bertahan sampai sekarang, jadi pikirannya jelas tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Bahkan, dia mungkin lebih licik. Meskipun Feng Feiyun adalah master klan Phoenix di kehidupan sebelumnya, dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi yang terisolasi. Dia mampu menjadi master klan karena bakat tertinggi dan kultivasinya yang kuat yang menghalangi ketujuh ratu iblis Phoenix. Dia tidak mengandalkan skema untuk menjadi master klan. Jika Feng Feiyun benar-benar raja Phoenix yang licik di kehidupan sebelumnya, maka dia tidak akan tertipu oleh Suiyue Ting dan mati di tangan seorang wanita. Jadi, dalam hal kelicikan, Feng Feiyun mungkin tidak selicik Yama. Di depan iblis seperti itu, Feng Feiyun hanya bisa sangat berhati-hati. Feng Feiyun hanya mempercayai 30% dari kata-katanya. Yama terluka parah dan melarikan diri ke dinasti Jin. Namun, aura pembunuhnya sudah sangat kuat. Dia membunuh banyak orang dan menyebabkan bencana. Orang bisa melihat bahwa Yama adalah iblis sejati. Feng Feiyun menemukan bahwa niat sucinya dipengaruhi oleh energi jahat Yama. Pikirannya menjadi kacau. Ini adalah gelombang nafsu dalam pikiran Feng Feiyun. Dia dengan cepat bangun dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Saya belum pernah mengalami kehilangan seperti ini sebelumnya. Saya ingin wanita ini meninggal dengan damai. Telapak tangan Yama mendarat di tubuh Dewi Sihir Surgawi, menjatuhkannya ke platform batu giyok putih. Telapak tangannya diresapi dengan kekuatan api, dan dalam sekejap, tubuh seperti batu giyok beku Dewi Sihir Surgawi menjadi lembut dan lembut. Kakinya yang seputih salju terlihat dari jubah panjangnya. Mereka putih tanpa bekas darah, seperti lilin giyok. Ramping dan ramping, bulat dan kencang. Cahaya ilahi mengalir di kulitnya yang seputih salju, dan lapisan cahaya putih samar melayang di atasnya, menyebabkan kulitnya menjadi halus dan seperti batu giyok. Dia tidak terlihat seperti telah dibekukan selama 10.000 tahun. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti kecantikan giyok yang berbaring di ranjang empuk. Persetan denganmu. Ini tubuhku. Feng Feiyun meraung. Yama mengabaikan Feng Feiyun dan terus mengendalikan tubuh Feng Feiyun. Dia dengan kasar merobek jubah sang Dewi menjadi berkeping-keping, memperlihatkan tubuh seputih batu giyok. Ini adalah tubuh batu giyok yang sempurna. Dia memiliki wajah yang indah dan cantik, leher yang ramping, dan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Pinggang kecilnya sangat ramping, dan kakinya panjang dan lurus. Ini adalah tubuh yang sempurna, tanpa satu cacat pun. Selama pria itu melihat tubuh yang begitu indah dan indah, dia akan bermandikan api, kecuali pria ini memiliki cacat fisiologis. Feng Feiyun pada awalnya tidak senang dengan perilaku Yama, tetapi setelah melihat tubuh telanjang ini, dia sedikit terpanah. Kecantikannya terlalu berlebihan, membuat orang lain kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Dia tidak jauh lebih buruk dari Sui Yue Ting. Darah iblis di tubuhnya perlahan pulih. Tubuhnya mulai bergerak seolah-olah ada api jahat yang menyala-nyala di dalam dirinya. Sang Dewi tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Tubuhnya sama sekali tidak dingin. Ada pohon dewa yang bersinar terang di dalam dirinya, membuat tubuhnya tampak lebih anggun. Raja ini telah menunggangi 8.000 wanita cantik, jika bukan 10.000, maka setidaknya 8.000. Apakah itu ras iblis atau ras manusia? Apakah itu ras iblis atau makhluk tercerahkan ras manusia? Sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya, pelacur ini berani membunuh raja ini. Hari ini, raja ini akan membuatmu membayar kembali dengan bunga. Bajingan, kamu ingin balas dendam. Apa hubungannya denganku? Aku tidak suka gigitan ini. Cepat dan cabut. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menjatuhkanmu bersamaku? Feng Feiyun sangat marah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kendali atas wanita, Feng Feiyun adalah pria yang berprinsip. Dia tidak tertarik pada mayat yang tidak bergerak. Bahkan, dia agak jijik. Namun, Yama sudah tenggelam dalam kegilaan balas dendam. Dia mengendalikan tubuh Feng Feiyun dan dengan kasar menyerang tubuh Giyok Dewi Sihir Surgawi. Meskipun tubuh Feng Feiyun sedang dikendalikan, semua indranya masih ada. Seolah-olah dia bisa merasakan kehalusan kulitnya. Pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tulang finix di tubuh Feng Feiyun meletus dengan vitalitas. Tulang kebijaksanaan di kepalanya dan tulang jantung di hatinya tersulut dengan api yang berkobar. Mereka seperti dua matahari kecil yang memancarkan cahaya dan panas. Pohon Dewa Sihir Surgawi yang layu di dalam tubuh Dewi Sihir Surgawi menyerap cahaya dan panas dari tulang finix. Cabang-cabangnya yang berwarna putih Giyok mulai berkecambah dan tumbuh dengan cepat, penuh dengan vitalitas. Energi yang bisa menghidupkan kembali semua hal keluar dari tubuh Dewi Sihir Surgawi. Pohon Dewa Sihir Surgawi dengan cepat tumbuh, memenuhi seluruh istana es. Cabang-cabangnya yang rimbun penuh dengan vitalitas, dan vitalitas ini benar-benar mengalir kembali ke tubuh Dewi Sihir Surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, Dewi Sihir Surgawi membuka matanya. Matanya seindah bintang-bintang, hitam dan putih berbeda. Matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang lembut dan suci. Tidak baik. Mendengar kata-kata Yama, energi jahat surut seperti gelombang surut dan kembali ke tulang punggung Feng Feiyun. Feng Feiyun menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Yama telah mundur, tetapi Feng Feiyun segera menyadari sesuatu yang membuatnya ingin mengutuk. Dewi Sihir Surgawi telah membuka matanya. Pilar peluk sembilan naga miliknya masih berada di dalam tubuhnya, dan tangannya masih mencengkram erat pinggangnya yang ramping. Bab 666 Dewi Sihir Surgawi memiliki sepasang mata yang indah dengan bulu mata yang panjang dan melengkung. Muridnya memiliki cahaya suci seperti susu yang mengandung vitalitas yang kuat. Dia menatap lurus ke wajah Feng Feiyun. Matanya sangat tenang tanpa kemarahan tander yang diharapkan. Pohon Dewa Penyihir Surgawi di tubuhnya masih tumbuh, menyerap cahaya dan panas dari dua tulang finiks. Cabang putih seperti batu giyok menjulur ke atas seperti tentakel, berubah menjadi cabang. Rune yang terlihat seperti kitab sihir mengalir di dahan. Setiap Rune bergegas ke atas cabang dan berubah menjadi daun hijau seperti batu giyok. Meskipun dia telah membuka matanya, dia tidak bergerak sama sekali. Kekuatan yang sangat kuat perlahan-lahan terbangun di tubuhnya. Itu membawa aura kuno dan pesona sejarah. Itu seperti kekuatan yang datang dari bertahun-tahun yang lalu. Feng Feiyun tidak berani bertindak gegabuh dan mempertahankan posisi aslinya. Dia memegang pinggangnya dengan kedua tangan dan sedikit mengangkat punggungnya yang lembut menjadi bentuk bulan sabit dengan lengkungan yang indah. Selain itu, pilar pelukan sembilan naga masih diletakkan di atasnya. Saraf Feng Feiyun tegang. Jika dia berani bergerak, dia akan pergi keluar untuk membunuhnya. Tidak ada jalan lain. Ini adalah Dewi Sihir Surgawi dari generasi sebelumnya, salah satu dari empat orang terkuat di dinasti Jin 10 ribu tahun yang lalu. Kultifasinya tidak terduga. Jika dia menjadi gila, bahkan tulang pun tidak akan tersisa dari Feng Feiyun. Butir-butir keringat menetes dari dahi Feng Feiyun. Kekuatan sang Dewi pulih dengan cepat dan menjadi mengerikan. Seluruh ruang menjadi menindas dan dipenuhi auranya. Feng Feiyun merasa sulit bernapas. Ya ma, bajingan itu, dia mengambil kendali tubuhku untuk bermain dengan seorang wanita dan bahkan menghidupkannya kembali. Feiyun ingin mengutuk tapi dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia mengendarai sang Dewi. Jika dia bertanya, dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa orang lain ingin memperkosanya tetapi dialah yang melakukannya. Berengsek! Terlepas dari apakah dia mempercayainya atau tidak, apakah dia akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Feng Feiyun dengan cepat menjadi tenang. Tidak peduli bagaimana dia menyalahkan Yama, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia telah tidur dengan sang Dewi. Selain itu, bukan seolah-olah dia tidak merasa nyaman tentang hal itu. Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Apa yang perlu ditakutkan? Feng Feiyun mengambil keputusan dan ingin pergi. Namun, Feng Feiyun menyadari fakta yang menakutkan, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dua riak muncul di mata sang Dewi. Upil kristalnya sedikit bergerak, matanya tidak lagi kosong. Dia melihat tubuh Feng Feiyun dan dengan lembut membuka mulutnya untuk menghembuskan kabut putih. Pada saat ini, Feng Feiyun menemukan bahwa bibirnya begitu anggun dan indah sehingga dia sedikit bingung. Tiba-tiba, pinggangnya yang agak melengkung ke atas dan rambut hitamnya berkibar. Kemudian, dia menekan Feng Feiyun ke bawah di atas Feng Feiyun. Semua berat badannya ada di tubuh Feng Feiyun, tapi sangat ringan dan lembut sehingga dia tidak bisa merasakan berat badannya. Dia duduk di antara pinggang Feng Feiyun dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jelas bahwa dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Feng Feiyun tidak bisa bergerak, tapi sentuhannya sangat sensitif. Matanya yang seperti bintang menatap Feng Feiyun untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Kemudian, dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan menutup mata Feng Feiyun. Visi Feiyun menjadi gelap saat hatinya tenggelam ke dasar. Mungkinkah, dia ingin membunuhku? Tapi Feng Feiyun dengan cepat menemukan bahwa dia salah. Of! Memang benar seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dewi sihir surgawi yang murni dan cantik sebenarnya adalah wanita yang cabul dan mesum. Tapi Feng Feiyun dengan cepat menemukan alasannya. Feng Feiyun menemukan bahwa dua tulang finiks di bagian atas kepalanya dan bagian atas hatinya kehilangan panas secara gila-gilaan dan mengalir ke tubuh Dewi sihir surgawi. Hal ini menyebabkan pohon Dewa sihir surgawi tumbuh lebih cepat. Vitalitasnya juga meningkat pesat, dan fluktuasi kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Pada tingkat ini, dua tulang finiks di tubuh Feng Feiyun akan terkuras abis dalam waktu kurang dari setengah jam. Kultifasinya akan kembali ke keadaan semula, dan dia bahkan mungkin menjadi mayat kering. Dia pasti belum sepenuhnya terbangun. Lagi pula, disegel dalam es selama 10 ribu tahun bukanlah sesuatu yang bisa dia bangun begitu saja. Aku khawatir dia ingin menyerap semua energi finiks di tubuhku dan kemudian merangsang pohon Dewa sihir surgawi untuk sepenuhnya menghidupkannya kembali. Saat Feng Feiyun memikirkan hal ini, dia kehilangan semua keinginan. Dia tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Kalau tidak, dia akan mati di bawahnya. Saat Feng Feiyun panik, mata air dingin tiba-tiba memasuki tubuh Feng Feiyun. Itu mengalir ke dalam hati dan tulang kebijaksanaannya. Tulang finiks yang telah kehilangan sebagian besar energi finiks mereka menjadi lebih mempesona setelah menerima musim semi yang dingin ini. Cahaya dan panas mereka menjadi lebih kuat. Ini adalah energi asal pohon Dewa sihir surgawi. Dia menyerap cahaya dan panas tulang finiks, memungkinkan pohon Dewa sihir surgawi untuk tumbuh. Kemudian, energi asal pohon Dewa sihir surgawi kembali padaku dan mengalir ke tulang finiks. Mata Feng Feiyun tertutup. Dia tidak bisa melihat ekspresi Dewi sihir surgawi. Dia tidak berani membayangkan seperti apa dia. Feng Feiyun tahu dia telah salah paham padanya. Mungkin dia tidak perlu melakukan hubungan fisik dengan cahaya dan panas tulang finiks. Dia takut Feng Feiyun akan mati setelah menyerap energi tulang finiks. Dia mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Feng Feiyun. Tujuannya adalah untuk menuangkan energi asal pohon Dewa sihir surgawi ke dalam tubuh Feng Feiyun untuk menyehatkan hati dan tulang kebijaksanaannya. Tidak heran dia menghela nafas dua kali dan tidak bisa membuat keputusan. Jadi itu sebabnya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Feng Feiyun tidak bisa mengerti. Dia adalah pria yang telah mengambil kesuciannya. Itu normal baginya untuk membunuh Feng Feiyun. Mustahil baginya untuk menyelamatkan nyawa Feng Feiyun dan mengambil inisiatif untuk melakukan hubungan intim dengannya. Dari gerakannya yang kikuk, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya baginya. Apakah benar ada wanita yang begitu baik di dunia ini yang hampir menjadi idiot? Ada terlalu banyak orang di dunia ini, dan setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Apa yang menurut Feng Feiyun benar mungkin tidak benar menurut orang lain. Beberapa orang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, sementara beberapa orang bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Beberapa wanita begitu baik sehingga mereka bisa menyelamatkan pria jahat yang telah memperkosa mereka, sementara beberapa wanita, tidak peduli seberapa baik suami mereka, masih bisa meracuni suaminya sampai mati. Hati manusia sulit diprediksi. Ada banyak jenis orang di dunia ini. Anda tidak dapat menyangkal bahwa orang lain tidak akan melakukan sesuatu hanya karena Anda menganggapnya idiot. Namun, apakah Dewi Sihir Surgawi melakukan ini karena kebaikan, atau apakah dia memiliki motif lain? Feng Feiyun tidak peduli. Karena dia tidak akan mati, dia akan menikmatinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Dewi Sihir Surgawi mengeluarkan erangan yang panjang dan indah. Dia tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya saat dia berbaring di atas dada Feng Feiyun. Napasnya lembut dan harum. Beberapa saat kemudian, dia turun dari tubuh Feng Feiyun. Ketika Feng Feiyun bisa membuka matanya dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia dengan cepat duduk dan melihat bahwa Dewi Sihir Surgawi telah mengenakan jubah putih. Tubuhnya ramping, dan wajahnya yang seperti batu giyok sangat indah. Tubuhnya tertutup kabut suci, dan pohon dewa di dalam tubuhnya berkilau dan berkilau. Dia benar-benar cantik, bahkan lebih cantik dari periempirean yang legendaris. Dia berdiri di sana dengan cara yang halus, dikelilingi oleh himne suci. Saya telah menerima kekayaan Anda, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda. Kami tidak berhutang satu sama lain. Anggap saja sebagai mimpi basah, dan tidak akan ada jejaknya mulai sekarang. Suara Dewi Sihir Surgawi jelas dan indah. Dia berbicara dengan santai dan nada Surgawi. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan tiga senjata Buddha yang berlumuran darah yama. Kemudian, dia menunjuk ke arah kekosongan dan terbang masuk, menghilang ke dalam istana es. Bajingan, apa maksudmu dengan ini? Aku menidurimu, dan kamu meniduriku, jadi kita impas. Kakekmu, seluruh keluargamu. Feng Feiyun ingin membuatnya tinggal dan memperjelas semuanya, tetapi dia telah menghilang ke dalam kehampaan. Dengan kultifasinya, tidak mungkin bagi Feng Feiyun untuk mengejarnya. Feng Feiyun mengerti apa yang dia maksud. Dengan kata lain, Feng Feiyun mengizinkannya untuk kembali dari es, dan dia memberikan apa yang diinginkan Feng Feiyun. Keduanya tidak saling berhutang apapun, dan mulai sekarang, mereka tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Namun, Feng Feiyun tidak berpikir demikian. Keduanya menikmati ini, jadi bagaimana bisa dianggap sebagai karma? Selain itu, jika Feng Feiyun tidak memasuki istana es ini, pohon dewa sihir surgawi di dalam dirinya akan layu dalam tiga tahun lagi, dan dia akan mati. Dapat dikatakan bahwa Feng Feiyun telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, Feng Feiyun percaya bahwa dia telah memanfaatkannya. Meskipun itu adalah pemikiran yang tidak tahu malu, Feng Feiyun memikirkannya. Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Aku harus menemukannya dan berunding dengannya. Bab 667 Dewi sihir surgawi pergi dengan tiga senjata Buddha yang berlumuran darah jahat. Udara dingin di istana es terasa menyesakan. Patung kuno dan altar pengorbanan semuanya tertutup lapisan es yang tebal. Tanah ditutupi dengan pecahan es, dan masing-masing sekeras besi ilahi. Udara dingin menembus tulang orang. Feng Feiyun bangkit dari tanah. Dia hanya mengenakan gaun sembilan merpati. Jelas, Sang Dewi memberikannya nanti. Aku benar-benar menerobos ke tingkat ke-6 dan menjadi raksasa setengah langkah tingkat awal. Feng Feiyun sangat gembira. Dia memeriksa dantiannya dan menemukan samudera ungu dengan energi roh tak terbatas. Ada lebih dari 100 naga ungu berenang di dalamnya. Apalagi energi roh di tubuhnya menjadi lebih murni dengan warna ungu yang menyelaukan. Ini karena Sang Dewi menuangkan esensi pohon dewa ke dalam tubuhnya. Tidak hanya membersihkan tulang poeniksenya, fisik dan energi rohnya juga dibersihkan, menjadi sangat murni dan padat. Feng Feiyun sudah berada di puncak mandat surga tingkat 5 dan dapat menerobos kapan saja. Setelah dibersihkan oleh asal usul pohon dewa, dia menerobos dan menjadi raksasa setengah langkah. Mungkinkah karma baik yang dia sebutkan tidak mengacu pada itu? Tapi terobosan basis kultivasi saya, Feng Feiyun mengusap dahinya dan merasa sedikit malu. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Sang Dewi sekarang. Seorang wanita biasa akan menghisap tulang finiks Feng Feiyun dan bahkan energi hidupnya untuk bangkit kembali. Namun, Sang Dewi berpikir bahwa Feng Feiyun memberinya kesempatan untuk hidup kembali dan merasa bahwa dia berhutang padanya. Itulah mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyalurkan asal usul pohon dewa ke dalam tubuh Feng Feiyun, menyelamatkan nyawanya dan membiarkannya menembus ke tingkat ke-6. Ini membayar keberuntungan Feng Feiyun. Ini adalah contoh tipikal membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia sama sekali tidak ingin memanfaatkan Feng Feiyun. Sebaliknya, Feng Feiyun mengambil semua keuntungannya. Sayangnya, dia sangat acu tak acu, saya menerima kekayaan Anda dan sekarang saya memberi Anda keberuntungan. Kami tidak berhutang satu sama lain. Anggap saja sebagai mimpi basah dan lupakan mulai sekarang. Feiyun tersipu dan merasa malu akan inferioritasnya. Dia meratap, karakter macam apa ini? Saya pikir sebagian besar wanita di dunia ini semuanya kejam dan serakah. Saya tidak menyangka akan melihat wanita yang begitu murni dan baik hati. Feng Feiyun jarang memuji seorang wanita dan jarang memiliki kesan yang baik tentang seorang wanita. Tentu saja, itu saja. Dalam pandangan Feng Feiyun, ini bukanlah hal yang baik. Feng Feiyun bukanlah seseorang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika seseorang berani memukulnya sekali, dia akan membalasnya dengan sepuluh, atau bahkan seratus. Dewi Sihir Surgawi adalah contoh terbaik dari kuda yang baik yang diintimidasi dan kuda yang baik yang ditunggangi. Yama menyelinap ke tulang belakang Feng Feiyun dan bersembunyi sangat dalam. Bahkan Dewi Sihir Surgawi tidak memperhatikan jiwa jahatnya. Kemudian lagi, jika dia tahu bahwa Yama bersembunyi di tubuh Feng Feiyun, dia tidak akan berbelas kasih kepada Feng Feiyun, apalagi memberinya keberuntungan. Kaca Tiba-tiba, retakan besar muncul di Istana Es. Retakan ini dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba, terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Hati Feng Feiyun menjerit, Istana Es ini akan runtuh. Feng Feiyun tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia buru-buru terbang ke sudut barat daya Istana Es dan menekan telapak tangannya ke dinding altar. Lapisan riak tujuh warna melonjak keluar. Ini adalah penghalang es yang memancarkan lingkaran cahaya tujuh warna. Feng Feiyun telah melewati penghalang ini untuk mencapai Istana Es ini. Jika dia ingin kembali, ini adalah satu-satunya cara. Feng Feiyun menekan tangannya pada penghalang dan segera merasakan fluktuasi ruang yang luas. Dia bahkan bisa merasakan aura datang dari sisi lain ruang. Feng Feiyun sedikit terkejut, apakah ini arai transmisi? Tidak, ini adalah lubang cacing alami. Kemudian, itu diperkuat dan disempurnakan oleh seseorang. Tempat ini berjarak lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari 100 ribu gunung dan sungai. Ini bukan lagi 100 ribu gunung dan sungai, tapi di suatu tempat lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari sini. Feiyun secara alami tahu tentang keberadaan lubang cacing di dunia ini. Beberapa bisa melintasi puluhan ribu mil sementara yang lain bahkan lebih jauh dari formasi teleportasi peringkat surga. Mereka bisa melintasi puluhan miliar mil atau bahkan triliunan mil. Feng Feiyun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melangkah ke lubang cacing dan meninggalkan istana es. Tetapi pada saat ini, suara keras datang dari belakang. Gemuruh. Sebuah sudut istana es telah runtuh. Seluruh ruang dipenuhi dengan kekacauan dan kabut. Kidingin yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, tajam seperti bilah. Melalui istana es yang runtuh, cahaya putih yang menyilaukan terlihat masuk dari luar. Itu mencerminkan pemandangan di luar. Itu adalah lapangan luas yang tertutup es dan salju. Apalagi, sepertinya ada banyak orang yang mengelilingi lapangan. Perhatian Feng Feiyun tidak tertuju pada lapangan di luar. Sebaliknya, dia menatap cahaya keemasan di istana es. Cahayanya sangat terang, seperti matahari kecil. Ini adalah cahaya emas Buddha, sangat menyilaukan. Intuisi Feng Feiyun memberitahunya bahwa ini benar-benar harta yang luar biasa. Itu awalnya disegel oleh es, tetapi setelah runtuhnya istana es, itu dibuang. Itu mengambang di udara dan tidak jatuh. Feng Feiyun dengan cepat mengambil tindakan dan menyingkirkan cahaya emas Buddha. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa apa itu sebelum melangkah ke lubang cacing. Namun, sesaat sebelum dia melangkah ke lubang cacing, dia sepertinya mendengar teriakan di lapangan yang jauh, ulat sutra emas. Gemuruh. Istana es yang melayang di atas pemakaman kenaikan surga tiba-tiba runtuh, dan berubah menjadi potongan es yang meleleh di tanah. Dinginnya es terlalu dingin, dan itu menyebabkan semua yang ada di dalam istana es membeku menjadi bubuk. Para kultifator yang awalnya mengelilingi istana es semuanya terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Istana es ini telah muncul beberapa kali dalam sejarah, sangat misterius, pasti menyembunyikan harta karun yang luar biasa. Namun, sekarang, itu benar-benar runtuh, tidak meninggalkan apapun. Banyak orang sangat kecewa. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke Grand Southern Prefecture hanya untuk berakhir seperti ini. Energi dingin di Heaven's Emergence Cemetery menghilang. Tidak ada lagi kepingan salju di langit. Istana es tidak mungkin runtuh tanpa alasan. Seseorang pasti telah mengambil harta karun di dalamnya, menyebabkan istana es kehilangan energinya. Itulah mengapa ia runtuh. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah pengontrol mayat berkata dengan nada tidak setuju. Ya, baru saja, saya dengan jelas melihat patung Buddha emas mengambang di sudut istana es yang runtuh. Tingginya hanya tujuh inci, tapi cahayanya seperti lampu ajaib, sangat terang hingga membuat mataku sakit. Itu sangat mirip dengan kitab Buddha legendaris, kitab ulat sutra emas. Seorang biksu tua di kasaya masih sangat bersemangat saat dia menatap tempat istana es itu jatuh. Apa? Kitab suci ulat emas, kitab suci tertinggi dari kepercayaan Buddha, menciptakan era agama Buddha. Itu telah hilang selama hampir 10 ribu tahun, apakah itu muncul lagi? Jika itu adalah kitab suci ulat sutra emas yang lengkap, itu akan menjadi harta ilahi yang dirindukan semua pembudidaya. Bahkan makhluk tercerahkan yang legendaris akan tertarik padanya. Jika berita ini keluar, pasti akan menyebabkan gempa bumi. Di antara tiga kitab suci, kitab suci ulat emas dan kitab dao adalah yang paling berharga. Lagi pula, rekor pencarian harta karun istana makam hanya untuk master harta karun, tiga keanehan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin. Itu tidak terlalu berguna untuk pembudidaya biasa. Seberapa berharga hukum dao dan kitab suci ulat emas? Ambil yin go, misalnya. Ini adalah salah satu dari empat klan besar di dinasti jin. Namun, ketika dongfang jingsui menggunakan bagian pertama dari kitab suci dao, pohon suci abadi, itu menyebabkan keributan besar. Bahkan master klan harus keluar dan membantah rumor tersebut, mengklaim bahwa mereka hanya mendapatkan beberapa bagian dari bagian pertama. Jika orang salah mengira bahwa yin go memiliki seluruh jilid pertama, itu akan menjadi bencana. Tidak peduli seberapa kuat yin go, itu tidak bisa mengalahkan keserakahan manusia. Hanya satu dari delapan kitab suci yang cukup untuk mengancam yin go. Sekarang, kitab suci lengkap sudah keluar. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak keributan yang akan ditimbulkannya. Kurasa aku juga melihat tulisan suci, aku juga melihat sosok yang familiar melintas. Seorang penatua tertinggi dari gua Violet Seah memiliki ekspresi gelap dengan kematian di matanya. Siapa? Siapa? Feiyun, penatua tertinggi dari gua Violet Seah menyeringai. Para pembudidaya yang bersemangat tidak percaya setelah mendengar ini. Seorang pria berbaju zirah hitam yang tampak seperti seorang jenderal mencibir, semua orang tahu bahwa gua Violet Seah Anda berseteruh hebat dengan yang mulia. Cara yang bagus untuk menjebak kami. Jenderal lain tertawa, Raja Ilahi sedang bermain dengan tuan muda sesat di tanah tak berujung sekarang, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan lebih dari 100 ribu mil ke makam munculnya surga. Orang tua, aku akan mengambil hidupmu jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi. Penatua tertinggi dari Violet Seah tidak takut karena dia memiliki lebih dari 10 mayat di belakangnya. Dia mencibir, siapa yang tahu jika dia pergi ke Endless Land. Mungkin itu hanya tipu muslihat dan dia benar-benar pergi ke makam munculnya surga untuk mengambil kitab suci. Eiterwe, saya memang melihat sosok sebelumnya yang terlihat sangat mirip dengan Feng Feiyun. Ditambah lagi, dia mengenakan gaun sembilan merpati. Percaya atau tidak, terserah Anda. Karena itu, sesepu tertinggi dengan cepat meninggalkan makam munculnya surga. Dia juga menggunakan jimat batu giok untuk mengirimkan berita ini kembali ke Violet Seah secepat mungkin. Namun, jimat terbang giok yang dia keluarkan dicegat di tengah jalan. Seorang pria mengenakan jubah hitam dengan sulaman emas di lengan berdiri di hutan mati di samping. Aliran udara hitam terus-menerus merembes keluar dari jubah hitam. Tangannya yang hitam pekat menghancurkan jimat giok di tangannya. Dengan kait jarinya, sesosok terbang keluar dari belakangnya dan berlutut di depannya. Beritahu raja sesat bahwa kitab suci ulat sutra emas yang asli telah muncul dan mungkin telah diambil oleh Feng Feiyun. Meskipun banyak yang tidak mempercayai sesepuh tertinggi ini, ini terlalu penting. Semua pembudidaya di makam menyebarkan berita dan menambahkan bahwa Feng Feiyun mungkin telah mengambil kitab suci. Pada hari ini, berita kemunculan kitab suci menyebar ke seluruh dinasti jin, bahkan sampai ke istana roh suci. Bahkan beberapa master sekte tidak dapat mengambil keputusan. Mereka pergi ke lokasi rahasia dan memberitahu para kakek tua yang sedang mengasingkan diri. Bab 668 Kembali ke istana kekaisaran, Long Luofu memegang jimat di tangannya. Matanya melirik sejenak sebelum cahaya terang meletus. Jari-jarinya yang ramping mengepal dan menghancurkan jimat itu, mengubahnya menjadi bubuk. Wajahnya yang cantik memiliki ekspresi yang bermartabat. Ekspresinya terus berubah. Bahkan Yaoji, yang berdiri di bawah, tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Kitab suci ulat emas telah muncul di makam munculnya surga, bagaimana menurutmu? Putri Luofu berdiri dengan aura yang luar biasa. Bahkan regal Dragon Robe tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang sempurna. Yaoji mengenakan jubah pejabat. Dia memiliki mata yang indah dan gigi putih saat dia berkata, ada pro dan kontra untuk ini. Sekarang dunia dalam kekacauan, semua sekte dan sekte abadi mengarahkan tombak mereka ke Istana Kekaisaran. Kemunculan kitab suci ulat emas pasti akan menarik perhatian besar dari semua sisi. Pada gilirannya, akan lebih mudah bagi Istana Kekaisaran untuk menangani mereka dengan tenang. Kami bahkan dapat menggunakan kesempatan ini untuk melukai kedua belah pihak sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Istana Kekaisaran. Long Luofu mengangguk, memikirkan hal ini juga. Baru-baru ini, ada peristiwa besar yang belum pernah terjadi selama beberapa ribu tahun di Jin. Batu-batu berapi jatuh dari langit, mata air darah menyembur dari tanah, dan raja sesat keluar. Bahkan orang yang dianggap sudah mati selama beberapa ratus tahun pun muncul. Ini adalah tanda-tanda tidak menyenangkan yang menekan Long Luofu. Kitab Ulat Sutra Emas muncul saat ini. Ini jelas merupakan kesempatan. Jika ditangkap dengan baik, itu bisa mengubah nasib negara. Jika tidak, maka bisa dimusnahkan. Itu sisi baiknya, bagaimana dengan sisi buruknya? Long Luofu bertanya. Yaoji ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika seseorang menggunakan Kitab Suci Ulat Sutra Emas sebagai pemicu, itu dapat memicu krisis naga melahap langit sebelumnya. Pengadilan Kekaisaran akan menjadi sasaran kemarahan publik dan negara. Akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Yaoji bersikap bijaksana. Lagi pula, beberapa hal tidak bisa dikatakan dengan santai. Ekspresi Long Luofu menjadi serius. Yaoji benar. Jika dia bisa menggunakan Kitab Suci untuk melemahkan sekte dan sekte, maka orang lain juga bisa menggunakannya untuk melawan pengadilan. Kuncinya adalah melihat siapa yang dapat mengambil inisiatif dan mengendalikan situasi. Banyak orang mengatakan bahwa Feng Feiyun mengambil Kitab Suci. Meskipun tidak ada bukti dan itu mungkin jebakan yang dibuat oleh Gua Violet Seah, rumornya menakutkan. Banyak orang akan menuding pengadilan. Wajah cantik Yaoji tetap tenang. Semua orang tahu bahwa Feiyun adalah Raja Ilahi saat ini. Jika mereka tidak dapat menemukan Kitab Suci tentang dia, mereka pasti akan mengarahkan jari mereka ke pengadilan. Bahkan jika tidak, akan ada orang yang bekerja dalam kegelapan untuk membuat mereka fokus di lapangan. Bajingan. Semua orang tahu bahwa Raja Ilahi pergi ke tanah tak berujung, bagaimana dia bisa pergi ke makam munculnya surga. Huff! Gua Violet Seah, beraninya kau menjadi yang pertama menyerang wilayahku. Anda mencari kematian. Aura dingin Long Luofu meletus. Kemarahannya melanda seluruh istana. Dalam sekejap mata, semua pelayan dan kasim berlutut di tanah, tidak berani melihat ke atas. Ini adalah murka seorang Raja. Banyak pembudidaya yang kuat bisa merasakan aura mengerikan ini. Penatua tertinggi dari Gua Violet Seah merasa dirugikan. Dia benar-benar melihat seseorang yang mirip dengan Feng Feiyun mengambil Kitab Suci. Dia tidak ingin menyalahkan pengadilan karena dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Yaoji mengeluh dalam benaknya. Long Luofu bukan lagi putri seperti dulu. Yang mulia tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun usianya masih muda, aura kekaisarannya bahkan lebih kuat daripada Master Sekte dari Sekte Kuno. Namun, Yaoji tidak berlutut di depan aura ini. Dia berdiri tegak dan berkata, ada yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Long Luofu dengan cepat menjadi tenang dan menatap Yaoji dengan mata menyipit. Dia telah menjalani baptisan ketujuh di kolam dan sangat dekat dengan alam nirvana. Dia bisa dianggap yang terkuat di bawah makhluk tercerahkan. Sebelumnya, bahkan raksasa mandat surga tingkat ketujuh akan dipaksa untuk berlutut. Namun, dia masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang bagus. Yaoji selalu membantu Long Luofu, membantunya naik tahta dan menstabilkan dinasti. Yaoji tidak pernah gagal sebelumnya. Semuanya sempurna di tangannya. Karena itu, Long Luofu sangat mempercayainya. Pada saat yang sama, dia waspada terhadapnya. Semakin kuat Yaoji, semakin tak terduga dia. Dia jelas bukan hanya murid dari Yin Void. Sepertinya aku perlu mengirim seseorang ke Gua Yin Void untuk menyelidiki identitasnya. Long Luofu berpikir, apa yang ingin kamu katakan? Yaoji tahu bahwa Long Luofu curiga padanya, tetapi dia tidak takut, bakat dan kebijaksanaan Raja Ilahi tidak tertandingi di dunia saat ini. Banyak hal tak terduga dapat terjadi padanya. Maksudmu, dia mungkin benar-benar mengambil kitab suci ulat sutra emas? Itu mungkin. Yaoji merenung sejenak sebelum melanjutkan, terlepas dari apakah kitab suci itu ada di tangan Raja Ilahi atau tidak, pengadilan tidak dapat ikut campur. Kami tidak dapat memanggil Raja Ilahi kembali ke ibu kota atau bahkan mengirim orang untuk membantunya. Jika tidak, pengadilan akan menjadi pusat perhatian. Long Luofu mengerti ini dan sedikit mengangguk. Matanya menjadi dingin, ini dipicu oleh Gua Violet Seah. Jika saya tidak menghapus nama mereka dari dinasti, orang akan berpikir bahwa pengadilan mudah untuk dipusingkan. Keluarkan keputusan saya, perintahkan Tiger Markis dan Omni Heaven Markis untuk mengirim 200 juta tentara untuk menghancurkan Gua Violet Seah. Siapapun yang berkontribusi dalam perang ini akan diberikan gelar Markis dan seratus kota. Setelah Long Luofu selesai berbicara, cahaya kemasan muncul di udara dan secara otomatis berubah menjadi rune. Itu jatuh ke dekrit emas dan dicap dengan segel kekaisaran. Itu akan segera diumumkan kepada dunia. Ekspresi Yao Ji berubah, jika kamu mempercayaiku, serahkan masalah ini pada Yao Ji. Gua Violet Seah memiliki raja mayat yang sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Saya dapat meminta salah satu dari mereka dari Yin Void untuk menghadapinya. Long Luofu merasa lebih nyaman setelah meninggalkan Yao Ji yang bertanggung jawab. Dia menyerahkan keputusan kekaisaran kepadanya sehingga dia dapat mengumumkannya secara pribadi dan bertanggung jawab atas masalah ini. Long Luofu merenung sejenak sebelum melanjutkan, setelah Anda mengumumkan keputusan itu, pergilah ke Jiang Kuno dan temukan sendiri Raja Ilahi. Yang mulia akan berpikir bahwa pengadilan telah meninggalkannya jika mereka tidak peduli dengan hal sebesar itu. The Dunia dalam kekacauan, dan orang-orang di pengadilan tidak dapat dipisahkan. Ceritakan padanya tentang kesulitan pengadilan kekaisaran, dan beritahu dia bahwa Dewi Tertinggi telah memelihara jejak roh aslinya. Dia dilindungi oleh ahli Tok. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Selama kita melewati ini, aku akan segera memanggilnya kembali ke Ibu Kota Ilahi. Pengadilan kekaisaran membutuhkan Raja Ilahi. Yao Ji tahu mengapa Long Luofu ingin dia melihat Feng Feiyun. Itu karena dia belum menjadi bagian dari pengadilan. Bahkan jika dia bertemu dengan Feng Feiyun, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi pengadilan. Dia sudah mulai mempelajari teknik jantung kaisar. Yao Ji berpikir sendiri saat dia menjawab dan berjalan keluar dari istana kekaisaran. Sekte lain jauh lebih lugas dibandingkan dengan situasi rumit di istana kekaisaran. Tidak masalah apakah tulisan suci itu ada di tangan Feng Feiyun atau tidak. Mereka harus menemukan Feng Feiyun terlebih dahulu. Banyak ahli meninggalkan pengasingan mereka pada hari berita itu kembali. Mereka rela melewati tanah tak berujung untuk mendapatkan tulisan suci. Kuil Sen Luo, Istana Sesat Sosok jangkung dan kurus mengenakan jubah hitam dengan cepat berhasil mencapai puncak tangga. Dia berlutut di tanah dan melaporkan, berita dari makam munculnya surga bahwa kitab suci ulat emas ada di tangan Feng Feiyun. Suara tenang datang dari istana kaisar jahat, tetapi dipenuhi dengan aura atasan. Aku tahu itu saat kitab suci ulat emas muncul. Tapi orang yang mengambilnya adalah seseorang yang tidak bisa aku hitung. Dia sudah menutupi aura kitab ulat sutra emas. Ada kurang dari sepuluh orang di seluruh dinasti yang tidak dapat saya hitung. Feng Feiyun adalah salah satunya. Mungkin rumor itu benar. Beritahu Tuan Muda dan Life Walker di Endless Land, saya ingin tahu di mana Feng Feiyun adalah sekarang. Raja Sesat harus menanggapi masalah ini dengan serius. Jika perlu, dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Kitab suci yang asli jauh lebih berharga daripada yang tidak lengkap di rumah Yusou. Bahkan karakter seperti Raja Sesat akan tergoda olehnya. Pria berjubah hitam yang berlutut di tanah segera pergi untuk menyebarkan berita ke seratus ribu tanah dan sungai. Banyak orang mencoba menghitung kitab ulat sutra emas tetapi mereka tidak dapat menemukan orang ini. Karena itu, mereka semakin yakin bahwa kitab suci itu ada di tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun adalah orang yang tak terduga. Pada saat yang sama, para ahli dari Secret Spirit Palace juga keluar. Pemimpin mereka adalah Lisia Onan, pria tampan dan heroik yang tak tertandingi. Di belakangnya ada empat pelayan pedang cantik dan enam belas utusan musik penggulingan kerajaan. Gadis-gadis ini cukup berbakat dan kuat. Bersamanya ada sepuluh lelaki tua dari Secret Spirit. Mereka semua berambut putih dan menunggangi monster besar. Mereka adalah orang-orang hebat di istana dengan kultivasi yang mendalam. Lisia Onan adalah salah satu dari lima murid Dewa Roh Suci, murid langsung dari penguasa istana. Kultivasinya sebanding dengan tembakan besar dari generasi sebelumnya dan hampir tak terkalahkan. Masa depannya tidak terbatas, jadi sepuluh lelaki tua yang kuat ini bersedia mendengarkannya. Tentu saja, tidak ada yang berani melanggar perintah penguasa istana. Bab 669 Feng Feiyun keluar dari lubang cacing dan muncul di gua di bawah Endeless Land. Penghalang tujuh warna di belakangnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ruang kacau tak berbentuk. Lubang cacing telah runtuh. Lubang cacing membutuhkan seseorang untuk menstabilkan dan memperbaikinya. Jika tidak, bahkan tubuh raksasa pun akan hancur berkeping-keping di dalamnya. Formasi penstabil lubang cacing ini telah hancur total. Meski masih ada, tanpa ahli formasi spasial untuk memperbaikinya, seseorang tidak akan bisa melewati tempat ini. Istana S telah dihancurkan, dan bahkan formasi penstabil lubang cacing telah dihancurkan. Feng Feiyun melihat lubang cacing tak terlihat di belakangnya dan bertanya-tanya siapa yang menemukannya dan siapa yang mengatur formasi penstabil. Bahkan makhluk tercerahkan belum tentu tahu bagaimana menemukan dan menstabilkan lubang cacing. Itu pasti Dewi Sihir Surgawi. Feng Feiyun ingat bagaimana dia hanya mengarahkan jarinya ke kekosongan dan sebuah portal muncul. Dia jelas ahli dalam formasi teleportasi spasial. Es di dalam gua telah mencair. Bahkan esensi es pun tidak terlihat. Feng Feiyun tidak menganggapnya aneh. Energi dingin di sini pasti ada hubungannya dengan istana es. Runtuhnya istana es berarti energi dingin telah kehilangan sumbernya dan meleleh secara alami. Feng Feiyun bahkan curiga bahwa es di sini tidak terbuat dari air. Kalau tidak, itu tidak akan hilang begitu cepat. Cahaya kemasan keluar dari tangan Feng Feiyun dengan energi budis berputar di sekitar mereka. Itu membawa pancaran suci yang tak terlukiskan. Ini adalah item yang dia peroleh sebelum runtuhnya istana es. Itu adalah Buddha Maitreya emas tujuh inci dengan kepala botak yang tampak seperti telur angsa. Buddha emas ini memiliki wajah yang baik dan kepala yang bulat. Dia tampak seperti biksu gemuk yang tertawa terbahak-bahak. Biksu gemuk itu duduk dalam posisi meditatif di atas teratai emas peringkat 12 dengan untayan manik-manik Buddha tergantung di lehernya. Telapak tangannya diletakkan di depan dadanya sementara jubahnya terbuka. Namun, yang menarik perhatian Feng Feiyun adalah ulat sutera emas di punggung Buddha. Awalnya, Feng Feiyun mengira dia sedang melihat telur ulat sutera. Sekilas, itu tampak seperti ulat sutera muda. Pada tampilan ketiga, itu tampak seperti ulat sutera. Pada tampilan keempat, ia sudah menjadi ulat sutera. Ketika dia melihatnya untuk kelima kalinya, ulat sutera emas sudah mulai meludahkan sutera. Gerakannya sangat misterius, seperti naga emas yang menyerap air. Pada mata keenam, ulat emas telah membentuk kepompong. Sutera ulat sutera halus dan padat, seperti hukum dao surgawi yang terjalin bersama, seperti planet emas. Ketika mata ketujuh melihatnya, kepompong ulat sutera pecah dan berubah menjadi ngengat emas. Itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke udara, auranya benar-benar menyaingi Phoenix. Hanya ada tujuh jenis perubahan. Tujuh gambar ulat sutera, itu diulangi, tetapi setiap gambar dipenuhi dengan perubahan tanpa akhir. Misalnya telur ulat sutera pada gambar pertama. Meskipun itu hanya sebuah telur kecil, itu memberikan perasaan yang berbeda setiap kali dia melihatnya. Terkadang lebih bulat, dan terkadang lebih datar. Feng Fei Yun sangat berpengetahuan. Hanya dengan melihat tujuh lukisan ulat sutera, dia tahu bahwa ini jelas merupakan teknik kultivasi tertinggi. Itu penuh variasi dan mendalam. Gambar pertama dari telur ulat sutera memiliki sebanyak 1.800 variasi. Siapa yang mengira bahwa dinasti jin akan memiliki harta karun yang luar biasa? Feng Fei Yun sangat bersemangat. Merit law ini jelas setara dengan immortal phoenix fisik, harta tertinggi untuk mengolah dantian. Feng Fei Yun dengan cepat menjadi tenang, ini tidak mungkin kitab suci ulat sutera emas yang legendaris, kan? Feng Fei Yun memikirkan saat dia memasuki lubang cacing. Seseorang di kejauhan meneriakan kata, ulat sutera emas. Seseorang pasti mengenali Buddha emas ini. Itu mungkin kitab ulat sutera emas. Setelah memikirkan hal ini, Feng Fei Yun dengan cepat menggunakan seni perubahan kecil untuk memadatkan energi 5 unsur dan menyelimuti Buddha emas. Semua auranya diisolasi. Munculnya kitab suci tertinggi seperti kitab ulat sutera emas pasti akan mengejutkan banyak orang besar. Banyak dari mereka mahir dalam Dao Ramalan. Jika mereka mengetahui bahwa kitab suci ada di tangannya, maka itu akan menjadi bencana. Kekhawatiran Feng Fei Yun bukan tanpa alasan. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan begitu mengerikan sekarang. Jika seseorang mengetahui tentang kitab ulat sutera emas, akankah mereka mengetahui bahwa akulah yang mengambilnya juga? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah sehingga dia segera keluar dari tanah dan kembali ke permukaan. Dia ingin menghitung dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Feng Fei Yun tidak mengikuti jalan yang sama kembali ke gua. Sebaliknya, dia menerobos tanah dan kembali ke permukaan. Ledakan. Sesampainya di hutan yang gelap, tubuhnya membumbung tinggi ke langit dan bergegas keluar dari hutan, mendarat di puncak gunung kecil tidak jauh dari sana. Posturnya sulit diatur, dan dia berdiri di sana dengan bangga. Dua bola api keluar dari matanya saat dia melihat bintang-bintang di langit. Menatap bintang. Malam ini, bintang-bintang berkelap-kelip di langit luas. Tiba-tiba, Feng Fei Yun menyusut kembali. Dia melihat awan berdarah naik ke utara, melahap semua bintang di langit. Itu terus menekan ke arah selatan, langsung menuju bintang takdir Feng Fei Yun. Sialan, bintang besar yang tidak menyenangkan, tanda kehancuran. Benar saja, itu menyebabkan badai dengan energi pembunuh langsung menuju endless land. Sepertinya saya sudah terpapar. Setelah mengamati bintang-bintang, Feng Fei Yun menggunakan seni perubahan kecil untuk menghitung di tanah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dunia sedang menekan prefektur Jiang Kuno. Itu pasti karena kitab ulat sutra emas. Feng Fei Yun belum pernah merasakan bahaya seperti itu sebelumnya. Bayangan kematian menekannya. Bahkan pengadilan dan klan Feng tidak akan berani melindunginya di bawah tekanan yang begitu besar. Siapapun yang berani berhubungan dengannya akan berada dalam masalah besar. Bahkan rumah Yu Shou tidak berani mengungkapkan versi kitab suci yang tidak lengkap. Itu bahkan tidak bernilai sepersepuluh dari nilai aslinya. Rumah Yu Shou bisa dimusnahkan jika diekspos. Namun, Feng Fei Yun sekarang memiliki kitab suci yang lengkap. Tidak ada kekuatan yang bisa melindunginya kecuali dia menyerahkannya. Selain itu, bahkan jika dia menyerahkan kitab suci ulat emas, dia tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera, karena kitab suci itu pernah jatuh ke tangannya. Dan dia pasti sudah memeriksanya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia pasti akan bergerak melawannya. Aku benar-benar tidak bisa menyerahkan kitab suci ulat emas, dan aku tidak bisa mengakui bahwa aku memilikinya. Feng Fei Yun kemungkinan besar akan mati jika dia tidak menyerahkannya, tetapi menyerahkannya berarti kematian. Bab 670. Feng Fei Yun segera bergegas kembali ke suku tua. Dia ingin membawa Nalan dan Luo Yuer pergi dari Endless Land. Tempat ini menjadi sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada binatang buas dan burung yang berkeliaran. Namun, saat dia kembali ke sukunya, dia mencium bau darah. Ada mayat di mana-mana, semua orang telah mati. Mayat berserakan di tanah, bahkan aliran bunga persik di sebelah suku diwarnai merah. Pembantaian berdarah telah terjadi di sini. Orang-orang tua yang ramah dan baik hati itu juga terbaring di genangan darah. Salah satu lelaki tua itu masih memegang pipa tembakau di tangannya. Beberapa anak yang tidak bersalah dan lincah juga mati. Semuanya dibunuh oleh Qi yang kuat dan dimutilasi dengan parah. Mungkinkah mereka datang begitu cepat? Tidak, itu Kuil Sen Luo. Feng Fei Yun merasakan energi jahat yang kental dari mayat-mayat ini. Itu disebabkan oleh hukum jasa Kuil Sen Luo. Feng Fei Yun sangat mengkhawatirkan Nalan dan Luo Yuer. Meskipun kultivasi mereka tidak buruk, mereka jelas bukan tandingan Kuil Sen Luo. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika mereka jatuh ke tangan mereka. Niat ilahi Feng Fei Yun mencari suku dan tidak dapat menemukan Nalan dan Luo Yuer. Hatinya tenggelam. Tenang, aku harus tenang. Feng Fei Yun mencoba menenangkan amarahnya. Jika Kuil Sen Luo berani menyentuh salah satu dari mereka, saya akan memandikan seluruh kuil dengan darah. Dia ingat bahwa ketika Hades menyerbu tubuhnya, dia tampaknya telah melukai tanpa bentuk dengan parah. Namun, dengan kultivasi tanpa bentuk, bahkan jika dia terluka parah, dia tetap bukan seseorang yang bisa ditangani oleh orang biasa. Dengan tanpa bentuk di sini, Nalan dan Luo Yuer seharusnya baik-baik saja. Feng Fei Yun mencoba yang terbaik untuk berpikir positif. Namun, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat tak berbentuk, dia masih bukan tandingan beberapa raksasa. Dengan kekuatan Kuil Sen Luo, jika mereka benar-benar mengejar ke tanah tak berujung, maka mereka pasti akan mengirim lebih dari beberapa raksasa. Feng Fei Yun melepaskan indera ketuhanannya, yang menyelimuti ribuan mil. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Nalan dan Yuer. Karena mereka menangkap Luo Yuer, mereka pasti sudah meninggalkan Endless Land. Ekspresi Feng Fei Yun dingin, dia mengenakan gaun sembilan merpati dan jubah gai pada saat yang bersamaan. Tubuhnya langsung menjadi tidak terlihat, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menjauh dari Endless Land. Tentu saja, Feng Fei Yun tahu bahwa banyak orang mencarinya. Hanya dengan memasuki kedalaman seratus ribu gunung dan sungai, dia bisa bertahan. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Nalan Sue Jian dan Luo Yuer, dia tidak akan bisa tenang selama sisa hidupnya. Di pinggiran tanah tak berujung, ada suku Jiang Kuno berukuran sedang dengan lebih dari 10 ribu anggota suku. Tapi sekarang, orang-orang suku Jiang Kuno ini bersembunyi di rumah mereka, tidak berani keluar. Suku ini telah diambil alih oleh sekelompok ria berjubah hitam yang kuat dan menakutkan. Ria berjubah hitam ini sangat kuat. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan prajurit terkuat di suku tersebut, menyebabkan anggota suku Jiang Kuno ini gemetar ketakutan. Para pembudidaya berjubah hitam ini secara alami berasal dari Kuil Shen Luo. Ini adalah suku berukuran sedang di dekat Endless Land. Sekarang menjadi markas sementara mereka dengan banyak ahli berkumpul di sini. Di luar empat pelindung yang mengejar Feng Fei Yun, ada lebih banyak ahli di sini untuk menangani Feng Fei Yun. Jia Shen, dua wanita di dalam benar-benar cantik. Mereka secantik peri. Jika Anda bisa memberi saya ramuan spiritual ibu putih berusia 4.000 tahun itu, saya bisa membiarkan Anda bersenang-senang dengan salah satu dari mereka, kata Jia Shen. Pelindung itu memiliki senyum di wajahnya saat dia memancarkan aura yang kuat. Dua penjaga berjubah hitam di luar tidak bisa menahan tekanan dan langsung berlutut di tanah. Rumah kayu kecil ini dilindungi oleh formasi raksasa. Itu tampak seperti sangkar besi dan secara pribadi dijaga oleh pelindungnya. Nalan Sui Jian dan Luo Yuer dipenjara di sini setelah ditangkap. Pria bernama Jia Shen adalah pelindung ke-35 dari Kuil Shen Luo. Dia adalah raksasa perantara sekitar usia 30. Seekor ular perak berkepala sembilan melingkari lehernya dan mendesis di udara. Saat Nalan Sui Jian dan Luo Yuer ditangkap, Jia Shen melihatnya. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun dan telah tidur dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan menerima tujuh murid perempuan. Semuanya cantik dari klan bergengsi. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan dua gadis di depannya ini. Jia Shen tersenyum dan berkata, Wang Su, kamu cukup rakus. Kamu benar-benar ingin menukar seorang wanita dengan rumput roh berumur 4.000 tahun. Nama tetua pelindung ke-67 adalah Wang Su. Dia tersenyum sinis dan berkata, wanita orang biasa secara alami tidak sebanding dengan harga ini. Namun, kedua wanita ini bernilai ramuan roh berusia lebih dari 4.000 tahun. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mencari Hong Jin. Saya yakin dia akan lebih rela daripada Anda untuk kecantikan seperti itu. Ekspresi Jia Shen menjadi gelap. Dia secara alami tahu siapa Hong Jin. Ini adalah salah satu pelindung kuil Shen Luo. Sama seperti dia, dia mengembangkan hukum jasa sesat khusus dan sangat membutuhkan wanita, terutama yang cantik. Hong Jin akan melakukan apa saja untuk mendapatkan mereka. Dia menduduki peringkat ke-22 di dinasti Jin. Hanya karena Hong Jin melihatnya sekilas, dia memusnahkan seluruh klannya dan menangkapnya kembali ke kuil Shen Luo. Dia menjadi salah satu budak wanita Hong Jin di rumahnya. Namun, kecantikan ini mati setelah dipermainkan oleh Hong Jin selama kurang dari 3 tahun. Bukan karena Hong Jin bosan padanya dan membunuhnya, tetapi karena dia terlalu memanjakan diri dalam pesta pora, dia kehilangan terlalu banyak vitalitasnya dan menjadi tidak cantik lagi. Pada akhirnya, dia mati kelaparan di tempat tidurnya. Alasan mengapa kultifator jahat disebut kultifator jahat adalah karena metode kultifasi mereka terlalu aneh. Meskipun kekuatan mereka meningkat lebih cepat dan kekuatan serangan mereka tirani, ada banyak efek samping yang negatif. Beberapa orang akan menjadi haus darah, beberapa orang akan menjadi semakin tertarik pada darah manusia atau daging manusia, dan beberapa orang akan menjadi semakin bernafsu, dan kendali mereka atas wanita akan menjadi semakin lemah. Karena itu, para pembudidaya sesat ini menjadi semakin sulit diatur. Semuanya memiliki kepentingan negatif yang berbeda. Pada akhirnya, mereka dijauhi oleh masyarakat dan digolongkan sesat. Tentu saja, hukum jasa sesat teratas tidak akan memiliki efek samping negatif seperti itu. Mereka tidak berbeda dengan pembudidaya yang benar dalam hal kontrol. Namun, sangat sedikit yang bisa mencapai level ini. Kultivasi Jia Sen dan Hong Jin memiliki kelemahan besar. Itu membuat kendali mereka atas wanita semakin lemah. Tentu saja, dengan kultivasi mereka, mereka hampir tidak bisa menekan keinginan mereka di depan orang lain. Jia Sen menyeringai, dan kemudian dia mengeluarkan White Matriarch Herb berusia 4.000 tahun dan berkata, apakah saya harus memilih di antara mereka? Jia Sen tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin membuka formasi untuk masuk. Wang Su menerima rumput itu dengan ekspresi senang. Dia akan bisa mencapai tingkat menengah dengan rumput ini. Dia dengan cepat menyimpannya dan menghentikan Jia Sen, kamu tidak bisa memilih. Gadis berjubah perak adalah Dewi Sihir Surgawi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum pohon dewa diambil. Tentu saja, setelah pohon itu diambil, dia akan dikirim ke Desire Slav Palace untuk menjadi budak top. Dengan statusmu sebagai pelindung, kamu bisa pergi ke sana sebulan sekali. Tidak perlu terburu-buru. Jia Sen tahu betapa pentingnya pohon dewa Sihir Surgawi bagi Raja Sesat. Dia tersenyum, wanita berjubah monastik itu juga cantik. Aku akan menikmatinya dulu. Jagalah aku. Jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya, aku berjanji kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Sebuah suara lemah muncul. Jia Sen mengangkat kepalanya dan menatap biksu berlumuran darah yang diikat ke tiang kayu setinggi 10 meter. Pakaian biksu itu awalnya putih tapi sekarang diwarnai merah dengan darah. Dia terluka parah. Bahkan ekspresi tetua pelindung ke-67 Wang Su berubah ketika dia melihat biksu ini. Dia tahu betapa kuatnya biksu ini. Ketika keempat tetua pelindung memasuki suku kecil di tanah tak berujung, biksu ini sudah terluka parah. Namun, dia masih bertarung dengan empat tetua pelindung selama setengah jam dan bahkan melukai tetua pelindung ke-6 dengan serius. Namun, lukanya terlalu parah. Pada akhirnya, mereka berempat bekerja sama untuk menaklukkannya. Mereka menyegel kultifasinya dan mengikatnya ke tiang kayu. Dia jelas seorang pria muda yang tampak baik tetapi kata-katanya bahkan membuat raksasa seperti Jia Sen merasa merinding. Sulit membayangkan kata-kata pembunuh seperti itu keluar dari mulutnya. Jia Sen adalah penguasa jalan sesat. Jika dia takut dengan kata-kata seseorang, maka dia tidak akan bisa berkultifasi lagi di kuil Senluo. Apalagi biksu ini terluka parah dan diikat, jadi dia tidak perlu takut. Kalau begitu aku akan melakukannya, aku akan melakukannya tepat di depanmu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Jia Sen membuka formasi di pintu kayu dan bergegas masuk. Ketika dia melihat wajah Nalan Sue Jian yang menakjubkan, api jahat di tubuhnya melonjak. Dia akhirnya merasa bahwa rumput roh berusia 4.000 tahun itu sepadan. Belum lagi rumput roh, dia bahkan rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk kecantikan setingkat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya, Feng Feiyun pasti akan membunuh Anda. Saya istrinya. Secara alami, Nalan Sue Jian juga mendengar percakapan mereka. Dia buru-buru mengeluarkan Manik Diok Buddha untuk melawan.